Tidak. Jeritan putus asa terdengar, sangat menyedihkan. Pada saat ini, wajah Zan Wansing berubah. Gelombang kejut meniup debu, dan semua orang melihat pemandangan ini. Tinju Wang Chen mendarat dengan keras di tubuh Zan Wansing. Darah berceceran, tulang hancur. Dada Zan Wansing hampir amruk. Ah. Di tengah jeritan sedih, Zan Wansing terlempar. Noda darah itu sangat mengerikan dan terang di bawah langit malam. Tidak. Kepala keluarga. Kepala keluarga. Melihat adegan ini, semua orang dari keluarga Zan berseru. Zan Wansing terluka. Terluka parah oleh Wang Chen. Dia gagal. Hal ini membuat semua orang dari keluarga Zan merasakan jantung mereka berdebar-debar. Terutama ketika mereka melihat Zan Wansing menyemburkan darah dan dadanya amruk. Semua orang di keluarga Zan merasa hati mereka tenggelam. Bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Di tengah seruan tersebut, wajah Wang Chen menjadi dingin saat dia melihat Zan Wansing terbang menjauh. Bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Inilah yang dikatakan Wang Chen saat ini. Betapa mendominasi, betapa riangnya. Kepala keluarga Zan, kepala salah satu dari enam keluarga besar. Bahkan jika dia bukan ahli top, dia tetap tak tertandingi. Dan sekarang, dari mulut Wang Chen, dia dikatakan tidak mampu menahan satu pukulan pun. Siapa di dunia ini yang memiliki keberanian dan keberanian seperti ini? Wang Chen sangat mendominasi saat ini. Lihat aku membunuhmu. Setelah mendengus dingin, mata Wang Chen berkilat dingin saat dia berteriak. Zan Wansing telah mengecewakan Wang Chen. Kekuatannya memang dangkal. Matahari murni tahap akhir. Dia tidak layak mendapatkan kekuatan seperti itu. Melawan orang seperti itu, Wang Chen tidak akan membuang waktu. Akhiri pertempuran dengan cepat. Keluarga Zan ditakdirkan untuk dihancurkan hari ini. Lalu dia akan mulai dengan Zan Wansing. Ledakan. Saat suaranya turun, aura Wang Chen melonjak lagi. Astaga. Sosoknya bersinar. Sebelum Zan Wansing menyentuh tanah, Wang Chen menyerang lagi. Sampai jumpa. Kedua telapak tangannya menyerang, mengeksekusi gelombang seribu berlapis. Saat ini, aura Wang Chen tak tertandingi. Tidak, selamatkan aku. Sebelum Zan Wansing mendarat di tanah, dia melihat Wang Chen menyerangnya lagi dengan kecepatan yang sangat cepat. Kali ini, Zan Wansing benar-benar cemas. Kali ini, dia benar-benar bisa merasakan kematian. Pada saat ini, Wang Chen seperti lubang hitam kematian, menelannya utuh. Zan Wansing merasakan ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia berteriak pada Teng Junyu dan yang lainnya ke arah keluarganya. Dia tidak ingin mati. Wang Chen, beraninya kamu. Wang Chen, jangan. Wang Chen, jangan pernah memikirkannya. Melihat Wang Chen mengejar Zan Wansing dan merasakan aura dominan Wang Chen, semua orang dari keluarga Zan dan Teng menjadi cemas. Wang Chen akan membunuh Zan Wansing. Bagaimana dia bisa melakukan itu? Mereka tidak bisa membiarkan hal seperti itu terjadi. Jika Zan Wansing jatuh, keluarga Zan akan benar-benar tamat. Di tengah suara gemuruh, banyak orang dari keluarga Zan yang menyerang. Di tengah suara gemuruh, orang-orang dari keluarga Teng juga menyerang Wang Chen. Zan Wansing tidak bisa mati. Haha, lawanmu adalah aku. Tetaplah di sini. Namun, bagaimana keluarga Wang, keluarga Zou, keluarga Ryu, dan bahkan keluarga Bai dan Wu bisa menyetujui hal ini? Mereka sudah bersiap untuk bertarung. Ketika orang-orang dari keluarga Teng dan Zan menyerbu untuk menghentikan Wang Chen dan menyelamatkan Zan Wansing, mereka juga bertindak. Ledakan. 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 Ledakan terdengar, dan pemandangan menjadi kacau. Orang-orang dari keluarga Teng dan Zan semuanya terhenti. Tidak. Saat ini, semua orang dari keluarga Zan dan Teng mengungkapkan ekspresi ketakutan. Mereka menyaksikan tanpa daya saat Wang Chen bergegas menuju Zan Wansing. Wang Chen, minggir. Di tengah ketakutan mereka, raungan marah tiba-tiba terdengar. Seseorang masih berhasil lolos dari jaring. Di dalam keluarga Zan, seorang ketua berhasil melewati lapisan pertahanan dan menyerang Wang Chen, menghentikan langkah Wang Chen. Produk. Senjata ilahi itu menari dan merobek langit. Sinar cahaya mengejutkan menyapu Wang Chen. Ayam dan anjing yang tidak berguna, minggir. Menghadapi serangan ini, Wang Chen berhenti sejenak. Cahaya dingin muncul di matanya saat dia berteriak. Hanya sekelompok ayam dan anjing yang tidak berguna. Saat ini, tidak ada yang bisa menghentikannya membunuh Zan Wansing. Memikirkan tentang leluhur keluarga Zan, jiwa keluarga Wang, hal-hal yang telah dilakukan keluarga Zan terhadap keluarga Wang, dan bagaimana Zan Wansing hampir menyebabkan dia dan keluarga Wang jatuh ke dalam kutukan abadi, hati Wang Chen membara. Amarah. Suara mendesing. Tungku di tubuhnya meledak. Energi tak berujung menyembur keluar. Membunuh. Di tengah suara gemuruh, Wang Chen dengan cepat mengembunkan senjata energi di tangannya. Api menyala, dan senjata ilahi turun. Di bawah pemasukan energi Wang Chen yang tak terbatas, senjata kekuatan Yuan langsung berubah menjadi pedang raksasa sepanjang 10 juta kaki. Ledakan. Merobek ruang dan waktu, memutar balikan dunia. Pemusnahan dao terjadi, dan energi pedang yang tak ada habisnya melonjak. Wang Chen tidak segan-segan menemui sesepuh keluarga Zan di depannya. Ding. Pada saat berikutnya, kedua senjata ilahi itu bertabrakan dengan sengit satu sama lain. Suara yang tajam dan menusuk telinga meledak. Lapisan udara tersapu, dan lapisan gelombang suara menyebar. Energi pedang padat dan gelombang suara menyapu sembilan langit dan sepuluh bumi. Kemanapun energi pedang dan gelombang suara ini lewat, ekspresi semua orang berubah secara dramatis, dan mereka mundur. Gemuruh. Di bawah suara gemuruh, seluruh kota perang hampir rata dengan tanah. Sinar cahaya memancar, seperti letusan gunung berapi, tak terbatas, dan liar. Ding. Setelah serangkaian suara tajam, serangkaian getaran hebat datang lagi. Ah tidak. Ceritan yang mengental terjadi pada saat berikutnya. Ekspresi sesepuh keluarga Zan berubah drastis. Pupil matanya menyusut saat dia melihat senjata suci di tangannya hancur berkeping-keping. Matanya dapat dengan jelas merasakan gelombang udara yang tak terbatas dan menakutkan yang mendatangkan malapetaka di tubuhnya. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika daging dan darahnya sendiri mulai terkoyak sedikit demi sedikit. Kabut darah memenuhi udara, rasa sakit menyebar, dan krisis kematian menyelimuti dirinya. Di tengah jeritan putus asa, tubuh sesepuh keluarga Zan hampir terkoyak. Produk. Di bawah cipratan darah, tubuh tetua keluarga Zan berubah menjadi daging dan darah yang berantakan, terbang mundur. Di bawah serangan Wang Chen, hidup atau matinya tidak pasti. Ayam dan anjing tembikar yang tidak berguna. Ekspresi Wang Chen dingin saat dia mengirim tetua keluarga Zan terbang dengan satu gerakan. Tahap menengah matahari murni yang lemah ingin menghentikannya. Sepertinya keluarga Zan benar-benar tidak punya ahli lagi. Keluarga ini benar-benar menolak. Melihat Zan Wansing yang ketakutan dan jatuh ke tanah di kejauhan, Wang Chen mendengus dingin di dalam hatinya. Membunuh. Saat berikutnya, dia berubah menjadi aliran cahaya dan menyerbu ke arah Zan Wansing dengan momentum yang tak tertandingi. Tidak, Wang Chen, jangan. Wang Chen. Melihat Wang Chen mengirim tetua keluarga itu terbang dengan satu gerakan dan menyapu ke arah Zan Wansing sekali lagi, orang-orang keluarga Zan yang dihentikan sekali lagi ketakutan. Sebelumnya, mereka bahkan sempat putus asa. Namun, kemunculan orang yang lebih tua memberi mereka harapan. Mereka berharap orang tua mereka bisa menghentikan Wang Chen. Sayangnya, yang mengejutkan semua orang, patriark mereka sangat rentan di depan Wang Chen. Hasil ini membuat hati semua orang bergetar. Itu adalah leluhur tua mereka. Kepala keluarga tidak dapat menahan satu pukulan pun, begitu pula yang lebih tua. Seberapa kuatkah Wang Chen? Di depan mereka, Wang Chen, yang dikelilingi api, membuat semua orang merasa kedinginan dan ketakutan. Ini hanyalah iblis yang keluar dari neraka. Tidak. Di sisi lain, wajah Zan Wansing yang terluka parah menjadi pucat saat dia melihat Wang Chen menyerbu ke arahnya dengan momentum yang tak tertandingi. Seluruh tubuhnya mulai bergetar hebat. Seluruh auranya telah dikunci oleh Wang Chen. Zan Wansing dapat dengan jelas merasakan hal ini. Dia tidak punya jalan keluar. Kematian sudah menimpanya. Bagaimana dia bisa menolak aura Wang Chen? Ketakutan memenuhi seluruh dunia. Pada saat ini, Zan Wansing sangat ketakutan. Saat ini, dia menyadari bahwa dia juga takut mati. Ah. Tapi, apa gunanya berteriak? Langkah Wang Chen tidak berhenti. Dalam sekejap mata, dia sudah berada di depan Zan Wansing. Melihat kematian mendekat, Zan Wansing, yang sangat putus asa, meraung dengan ganas. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Tidak ada yang bisa membantunya. Tidak ada jalan keluar. Dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Memikirkan hal ini, wajah Zan Wansing menjadi garang. Wang Chen, karena kamu ingin aku mati, aku tidak akan membiarkanmu bersenang-senang. Ayo pergi bersama. Zan Wansing meraung marah. Tanpa jalan keluar, Zan Wansing menjadi gila. Tidak ada jalan keluar, tidak ada harapan, dan garis keturunannya ditekan. Tidak mungkin dia menggunakan garis keturunannya yang kuat untuk melakukan apapun. Hal ini membuat Zan Wansing hanya punya satu pilihan. Dia tidak bisa lepas dari kematian. Lalu, dia akan menyeret Wang Chen bersamanya. Wang Chen, siu ingin menghindari masalah. Boom. Zan Wansing benar-benar menyerah pada pertahanan dan berubah menjadi binatang buas yang gila. Matanya bersinar dengan cahaya dingin saat dia menyerang Wang Chen, yang ada di depannya. Saling menghancurkan. Itu benar. Pada saat ini, Zan Wansing sedang menggunakan saling menghancurkan. Dia menggunakan esensi darah di tubuhnya untuk menyalakan energi terakhir dalam hidupnya. Itu juga merupakan energi yang paling kuat. Saat ini, Zan Wansing telah menemui jalan buntu. Menyalakan esensi darah di tubuhnya melambangkan kematian. Bahkan jika Wang Chen tidak membunuhnya, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk hidup. Jika dia masih memiliki sedikit esensi darah, mungkin dia masih memiliki secerca harapan. Namun, untuk menyeret Wang Chen bersamanya, Zan Wansing tidak meninggalkan sedikitpun esensi darah. Dia memilih untuk menyalakan semuanya. Sebagai imbalan atas harga seperti ini, kekuatan tak terbatas bisa diperoleh. Dalam sekejap, aura Zan Wansing menjadi lebih dari dua kali lipat. Kecepatannya juga meningkat lebih dari sedikit. Tuan, hati-hati. Wang Chen, hati-hati. Tidak bagus. Nak, mundur. Melihat pemandangan ini, anggota keluarga Wang yang menghalangi keluarga Teng dan keluarga Zan semuanya berseru kaget. Tidak ada yang menduga situasi ini. Ini jauh melebihi ekspektasi mereka. Kegilaan Zan Wansing mengejutkan semua orang. 2372 Pergantian peristiwa yang tiba-tiba menyebabkan wajah semua orang di klan Wang jatuh. Keluarga Ryu, keluarga Zhu, keluarga Wu, keluarga Bai, dan semua ahli merasa ngeri. Zan Wansing sudah gila. Dia sebenarnya ingin binasa bersama Wang Chen. Begitu seorang pejuang di alam matahari murni tahap lanjut memiliki keyakinan seperti itu, tidak diragukan lagi hal itu menakutkan. Ini membuat semua orang mengkhawatirkan Wang Chen. Suasana di arena mendadak mencekam. Oh tidak. Sangat gila. Suasana tegang bahkan menyebabkan pertempuran lain di medan perang terhenti. Semua orang tidak bisa tidak melihat ke arah Wang Chen dan Zan Wansing. Saat ini, kedua orang ini adalah seluruh dunia. Mereka adalah inti dunia. Penonton di sekitarnya tanpa sadar menghirup udara dingin saat melihat pemandangan ini. Hati mereka berdebar kencang saat situasi menjadi tegang. Zan Wansing sudah selesai. Bagaimana dengan Wang Chen? Apakah dia akan diseret ke neraka oleh Zan Wansing? Wang Chen, ayo kita mati bersama. Di bawah tatapan semua orang, Zan Wansing, yang sudah tenggelam dalam kegilaan, memasang ekspresi mengerikan di wajahnya. Kematian, dia tidak takut lagi. Ketika dia tahu bahwa dia berada dalam situasi kematian dan tidak dapat dikembalikan, hal itu memicu kegilaan di tubuh Zan Wansing. Wang Chen, pelaku utamanya. Dialah yang memaksa keluarga Zan ke dalam situasi tanpa harapan ini selangkah demi selangkah. Dialah yang memaksa keluarga Zan ke tepi tebing. Dialah yang terus-menerus menghancurkan rencana keluarga Zan. Dialah yang menyebabkan keluarga Zan kehilangan pijakan mereka di benua Tian Suan. Dialah juga yang memaksakan dirinya ke dalam kondisi ini. Mata Zan Wansing memerah saat memikirkan semua ini. Matanya dipenuhi amarah. Dia sudah kehilangan rasionalitasnya. Pada saat ini, Zan Wansing seperti binatang yang tidak rasional, binatang yang gila. Bunuh. Saat dia meraung, kecepatan Zan Wansing mencapai puncaknya. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang dari pandangan semua orang. Saat ini, kecepatannya sangat cepat sehingga sulit untuk melihatnya dengan jelas. Jangan pernah memikirkannya. Melihat Zan Wansing memilih serangan balik seperti itu, ekspresi Wang Chen berubah menjadi serius. Menyipitkan matanya, Wang Chen dengan dingin mendengus. Kematian. Wang Chen tidak memiliki pemikiran seperti itu. Apakah Zan Wansing ingin menyeretnya ke bawah bersamanya? Dia tidak memenuhi syarat. Bagaimana bisa Wang Chen membiarkan dia melakukan apa yang diinginkannya? Bumi tebal melahirkan kayu. Memikirkan hal ini, Wang Chen langsung mengubah energi di tubuhnya. Saat ini, perpaduan kekuatan lima elemen Wang Chen tidak hanya terbatas pada kekuatan kayu dan api. Kekuatan Wood Raging Inferno tidak diragukan lagi merupakan serangan paling ganas. Namun, Wang Chen punya trik lain. Salah satunya adalah aura logam kayu surgawi yang untuk sementara tidak dapat dia gunakan. Yang lainnya secara alami adalah aura kayu tanah tebal yang telah diintegrasikan Wang Chen ke dalam mata laut. Dibandingkan dengan api kayu kehidupan, api bumi tebal yang berkobar tidak jauh lebih rendah. Kekuatan kayu kehidupan sangat kuat dan didukung oleh bumi. Energinya tidak terbatas, dan momentumnya tidak terbatas. Kamu adalah kamu. Dengan transformasi energinya, tubuh Wang Chen sepertinya telah berubah menjadi dunia yang luas. Di luar, angin menderu-deru. Di dalam bumi, energi tak berujung melonjak ke tubuh Wang Chen. Anakan pohon vitalitas yang berakar di bumi bergoyang dengan liar pada saat ini, dan lampu hijau yang ekstrim menyelimuti dunia. Tubuh Wang Chen menjadi ringan dan penuh vitalitas. Lapisan api bumi tebal yang membara adalah yang pertama menutupi dirinya. Di atasnya, ada pola yang rumit. Pola hijau membuat Wang Chen semakin misterius. Astaga, astaga. Segera setelah itu, sosok Wang Chen melintas, dan dia mengambil langkah maju yang eksplosif. Serangkaian langkah eksplosif ini bahkan terintegrasi dengan Sky Demon Dance. Kekuatan kayu kehidupan memegang inisiatif mutlak, dan itu membuat kecepatan Wang Chen melambung tinggi. Terintegrasi dengan langkah eksplosif dan Sky Demon Dance, membuat kecepatan Wang Chen mencapai titik ekstrim. Dia menghilang dari pandangan dunia. Kecepatannya tidak kalah dengan Zan Wansing, yang telah menyulut darah esensinya. Kecepatan yang mengerikan. Wang Chen, dia sebenarnya. Sungguh orang yang menakutkan. Kekuatan lima elemen. Dia benar-benar menguasai kekuatan lima elemen lainnya. Dia memang penerus dewa sejati. Sungguh menantang alam. Menyaksikan pemandangan seperti itu, orang-orang yang hatinya berdebar-debar tercengang saat ini. Hal-hal yang ditampilkan Wang Chen hari ini mengejutkan orang-orang ini. Bahkan orang-orang dari keluarga Su, keluarga Ryu, keluarga Bai, dan keluarga Wu pun terkejut. Tidak perlu disebutkan betapa rumitnya ekspresi para tetua di Gunung Suci. Pada saat ini, apakah ada keraguan tentang identitas Wang Chen? Sebelumnya, apa yang ditampilkan Wang Chen sudah merupakan kekuatan lima elemen. Itu juga karena keganasan kekuatan lima elemen sehingga kekuatan tempur Wang Chen begitu menakutkan. Beberapa orang bahkan merasa bahwa itu adalah integrasi dari lima elemen. Ini berarti Wang Chen telah menguasai setidaknya dua kekuatan lima elemen. Kita harus tahu bahwa Wang Chen adalah seorang pejuang yang belum melangkah ke level matahari murni. Sudah merupakan hal yang menantang bagi orang seperti dia untuk bisa menguasai kekuatan lima elemen. Tapi Wang Chen sebenarnya menguasai lebih dari satu, dan dia bahkan mengintegrasikan energi lima elemen. Apakah ini sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa? Kita harus tahu bahwa di benua Tian Suan saat ini, hanya ada sedikit orang yang bisa menguasai kekuatan lima elemen. Selain mereka yang melarikan diri dari era kuno atau era abad pertengahan, berapa banyak orang dari era ini yang dapat menguasai energi sekuat itu? Teng Li tidak melakukannya, begitu pula Zan Wansing. Tapi Wang Chen melakukannya. Ini cukup mengejutkan semua orang. Dan sekarang, Wang Chen bahkan lebih mengejutkan lagi. Dia menunjukkan kekuatan baru dari lima elemen, yang juga merupakan integrasi energi. Seberapa menentang alam orang ini? Memikirkan hal ini, para tetua gunung suci merasakan badai di hati mereka. Tiba-tiba, mereka merasa telah melakukan sesuatu yang sangat bodoh hari ini. Betapa mengerikannya seseorang yang telah mereka sakiti. Seperti apa masa depan gunung Sainte? Lapisan kabut tebal menyelimuti hati beberapa dari mereka. Boom, boom, boom. Sementara reaksi setiap orang berbeda, serangkaian suara ledakan sudah terdengar. Dua sinar cahaya bersinar terus-menerus di langit dan bertabrakan. Setiap kali mereka bertabrakan, terjadi bentrokan antara Wang Chen dan Zan Wansing. Setiap kali keduanya bentrok, akan mengguncang langit dan bumi. Seluruh langit dan bumi bergetar dan meraung saat bentrok. Gelombang kejut meledak, menyebabkan sembilan langit dan sepuluh bumi terdistorsi. Di tengah gelombang udara yang menakutkan dan tak terbatas, para penonton di sekitarnya terpaksa mundur selangkah demi selangkah. Mereka telah mundur lebih dari sepuluh ribu meter. Kecepatan pertempurannya terlalu cepat. Setiap tabrakan berjarak ribuan meter, dan itu sangat intens. Gemuruh. Serangkaian suara gemuruh membelah langit malam. Cahaya ekstrim itu terus-menerus dipancarkan, menimbulkan ketakutan di hati setiap orang. Pertempuran macam apa ini? Kekuatan yang sangat menakutkan. Pantas saja dia adalah kepala keluarga Zan, Zan Wansing. Kekuatannya luar biasa. Wang Chen juga tiada taranya. Untuk bisa bertarung setara dengan Zan Wansing dan terlibat dalam pertarungan yang hirup pikuk. Dalam sekejap mata, Wang Chen dan Zan Wansing telah bertukar puluhan pukulan. Ratusan pukulan. Menghadapi pertempuran yang begitu mengejutkan, pada saat ini, kerumunan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Kasihan sekali Zan Wansing. Bagaimana dengan Wang Chen? Apa yang akan terjadi padanya? Memikirkan hal ini, semua orang menahan nafas dan menunggu hasilnya. Ledakan. Saat semua orang menunggu, keributan berlanjut untuk waktu yang tidak diketahui. Ketika ledakan yang lebih mengerikan terdengar, kedua sinar cahaya itu akhirnya terpisah. Raungan ini belum pernah terjadi sebelumnya. Seolah-olah menembus langit dan turun ke neraka. Telinga semua orang berdenging karena suara yang memekatkan telinga. Suara mendesing. Dan setelah ledakan dahsyat ini, semua orang melihat sosok Wang Chen dan Zan Wansing dengan cepat berpisah. Baru sekarang mereka melihat dengan jelas seperti apa rupa Wang Chen dan Zan Wansing. Di tengah debu, keduanya dimutilasi parah. Kabut darah tak terbatas menyelimuti langit. Keduanya berada dalam kondisi yang memprihatinkan saat ini. Faktanya, tulang putih bisa dilihat di banyak tempat. Tubuh Wang Chen sedikit lebih baik. Dengan perlindungan armor, luka Wang Chen jelas lebih baik daripada luka Zan Wansing. Armornya rusak, tapi tubuhnya terlindungi. Adapun Zan Wansing. Dalam kegilaannya, separuh tubuhnya hampir berubah menjadi kerangka. Tulangnya hancur, mengejutkan mata. Hai. Jantung semua orang berdetak kencang saat melihat adegan ini. Pertarungan gila macam apa yang melukai mereka sejauh ini? Cedera seperti itu sudah cukup untuk membunuh orang normal berkali-kali lipat. Namun Wang Chen dan Zan Wansing masih bertahan. Setelah berpisah, keduanya dengan cepat menstabilkan diri setelah mundur sejauh seribu meter. Lagi. Dengan raungan marah, Wang Chen berteriak lebih dulu. Buk-buk-buk. Dia mengambil langkah eksplosif, beberapa ratus meter dalam satu langkah. Wang Chen mengintegrasikan Sky Dance Steps. Dengan setiap langkah, aura Wang Chen bangkit kembali. Namun dalam sekejap mata, aura Wang Chen meningkat lebih dari sedikit. Ledakan. Ketika dia berada di depan Zan Wansing, Wang Chen menggoyangkan pergelangan tangannya dan mengeluarkan kuali langit dan bumi. Dia tidak ingin membuang waktu lagi. Zan Wansing. Setelah membakar sari darahnya, dia memang sangat kuat. Tapi, jadi kenapa? Kekuatan Zan Wansing hanya dangkal, dan Wang Chen tidak takut sama sekali. Pada saat ini, Zan Wansing sudah berada di ujung tanduk, dan Wang Chen tidak akan memberinya kesempatan. Ledakan. Kuali langit dan bumi telah dikeluarkan. Seketika, gunung dan sungai berguncang, langit dan bumi menjadi gelap. Langit sudah diselimuti awan gelap. Lapisan angin liar berubah menjadi saat, bergulung dan menerus seperti ombak laut. Dalam gelombang udara yang tak terbatas ini, lahirlah sungai yang kacau balau. Di bawah infus tanah tebal memberi kehidupan, sungai yang kacau ini berubah menjadi naga dewa, penuh vitalitas dan dominasi. Produk. Dalam sekejap mata, sungai yang kacau ini menelan seluruh tubuh Zan Wansing. Saat berguling, ia terus-menerus robek. Ledakan. Kemudian, kuali langit dan bumi dengan keras menghantam sungai yang kacau itu, langsung mengenai Zan Wansing, yang terjerat oleh sungai yang kacau itu. Langit tampak sunyi saat ini. Tanah mulai runtuh. 2373. Ah, minggir. Saat langit dan bumi berguncang, Zan Wansing, yang ditelan oleh sungai yang kacau, memasang ekspresi ganas. Pembuluh darah muncul di tubuhnya yang berlumuran darah, membuatnya tampak seperti iblis dari neraka. Ledakan. Melihat kuali langit dan bumi meluncur ke arahnya, Zan Wansing mengeluarkan raungan yang menyayat hati. Ancaman kematian membuatnya sangat enggan. Saat dia meraung, Zan Wansing meninju ke arah kuali langit dan bumi. Dia tidak punya pilihan lain. Situasi saat ini bukan lagi sesuatu yang bisa dia kendalikan. Ledakan. Dalam sekejap mata, kedua tinju mendarat di kuali langit dan bumi. Penghancuran gunung dan sungai. Cahaya ekstrim muncul. Ledakan. Getaran dahsyat itu seperti suara bel besar, menyebar ke segala arah dan menyapu puluhan ribu mil. Ledakan. Aurora meledak. Dalam sekejap, malam yang gelap terkoyak. Seolah-olah hari tanpa batas telah tiba. Cahaya itu seperti terik matahari, menerangi dunia. Ah. Di tengah jeritan yang menyayat hati, tubuh Zan Wansing mulai hancur. Kekuatan apa yang dimiliki Wang Chen sekarang? Bagaimana tubuh fisik Zan Wansing bisa menahan serangan kekuatan penuhnya? Saat kuali langit dan bumi berguncang, suara mendengung terdengar. Setiap kali bergetar, Zan Wansing meraung kesakitan. Gelombang ratapan sangat menyayat hati dan sangat tragis. Setiap orang yang mendengarnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Tidak. Kepala keluarga. Kepala keluarga. Melihat pemandangan seperti itu, semua orang dari keluarga Zan dan keluarga Teng mulai menangis terseduh-seduh. Keadaan Zan Wansing saat ini membuat semua orang dari keluarga Zan merasa hati mereka tenggelam. Mati. Di tengah tangisan dan jeritan ini, ekspresi Wang Chen tidak berubah. Membentuk segel di tangannya, dia mengirimkan sedikit energi terakhir di tubuhnya. Ledakan. Gelombang udara melonjak seolah-olah itu nyata. Awan gelap bergulung, megah dan tak terbatas. Ledakan. Sinar cahaya ekstrim itu menyerbu ke dalam kuali langit dan bumi. Sesaat kemudian, kuali langit dan bumi meledak dengan gelombang udara. Ah! Gelombang udara ini meledak, dan Zan Wansing tidak dapat lagi menghalanginya. Gelombang teriakan terdengar saat Zan Wansing terlempar. Bang-bang-bang. Tubuh Zan Wansing langsung terkoyak oleh sungai kekacauan. Ceritan yang mengental darah itu sangat tragis. Darah segar memenuhi seluruh langit. Langit diwarnai merah oleh darah. Ledakan. Tidak dapat bertahan lebih lama lagi, tubuh Zan Wansing meledak, berubah menjadi daging dan darah yang berterbangan ke segala arah. Seberkas cahaya bersinar. Di dalam kabut darah, sesosok tubuh terlihat melarikan diri kekejauhan. Bukankah ini jiwa dewa Zan Wansing? Tubuh fisiknya hancur, dan jiwanya yang tersisa akhirnya ketakutan. Setelah dia tenang, dia ingin melarikan diri kekejauhan. Namun, bagaimana Wang Chen memberinya kesempatan? Kamu masih ingin pergi? Wang Chen mendengus dingin saat dia melihat seberkas cahaya melarikan diri kekejauhan. Pergi. Zhang Xuan menjentikan pergelangan tangannya dan mengeluarkan 10 ribu token hantu. Bagaimana Wang Chen bisa melepaskan jiwa ilahi seperti itu? Penulis 10 ribu hantu adalah tempat peristirahatan terakhirnya. Ledakan. Gelombang udara meledak, dan ribuan hantu melolong. Penulis 10 ribu hantu mengeluarkan kekuatan hisap yang menyebabkan sisa jiwa tiba-tiba berhenti. Tidak, tidak, selamatkan aku, aku tidak ingin mati. Di depan penulisan 10 ribu hantu, jiwa dewa mundur dengan cepat dan terbang ke penulisan 10 ribu hantu. Melihat ini, Zhang Wan Singh akhirnya ketakutan. Dia menangis keras minta tolong, dan kemudian dia menangis. Namun, saat ini, tidak ada yang bisa membantunya. Suara mendesing. Akhirnya, saat lapisan riak menyebar, tubuh Zhang Wan Singh menyatu ke dalam lubang hitam tak terbatas dan sepenuhnya ditelan oleh penulis 10 ribu hantu. Ah, kepala keluarga. Tidak, tidak. Melihat bahwa bahkan jiwa dewa Zhang Wan Singh tidak dapat lepas dari kejaran Wang Chen, semua orang di keluarga Zhang merasa langit sedang runtuh. Kematian. Zhang Wan Singh meninggal begitu saja. Dia adalah kepala keluarga dari keluarga Zhang. Dia adalah pilar spiritual keluarga Zhang, pemimpin sejati keluarga Zhang. Sekarang setelah dia jatuh, orang bisa membayangkan dampaknya terhadap keluarga Zhang. Langit runtuh. Semua orang di keluarga Zhang menjadi pucat saat ini. Ketakutan yang tak ada habisnya mengelilingi mereka. Rasa sakit yang tak ada habisnya membuat mereka gila. Air mata memenuhi udara. Tangisan memenuhi keluarga Zhang. Keluarga Zhang sudah tamat. Melihat pemandangan seperti itu, para penonton mau tidak mau merasa tercekik. Abu dan Abu. Zhang Wan Singh dimusnahkan di bawah tangan Wang Chen. Kepala keluarga-keluarga Zhang jatuh begitu saja. Bahkan jiwa ilahinya dikendalikan oleh Wang Chen. Wang Chen ini terlalu menantang surga. Cara Wang Chen membuat semua orang yang hadir merinding. Keluarga Zhang telah menyinggung lawan seperti itu. Mungkin nasib mereka sudah ditentukan. Wang Chen hanyalah iblis. Melihat Wang Chen, yang berdiri dengan bangga di arena dengan wajah tenang, banyak orang merasakan ketakutan dari lubuk hati mereka yang paling dalam saat ini. Mereka tahu betul bahwa dengan jatuhnya keluarga Zhang, sebuah keluarga yang benar-benar kuat telah bangkit. Mereka bahkan lebih sadar bahwa mulai hari ini dan seterusnya, akan sulit bagi siapapun di benua ini untuk berani menyinggung pemuda ini, bukan? Wang Chen. Kedua nama ini terpatri dalam di hati setiap orang saat ini. Keluarga Zhang tidak punya harapan. Inilah yang dipikirkan semua orang. Kepala keluarga telah terbunuh. Harapan apa yang mereka miliki? Memikirkan hal ini, banyak orang menghela nafas. Keluarga Zhang sudah tamat. Di tengah desahan semua orang, tangisan keluarga Zhang, dan ekspresi ketakutan keluarga Teng, Wang Chen menyingkirkan 10 ribu token hantu. Tatapannya seperti pisau, dengan dingin menyapu semua orang yang hadir. Saat berikutnya, dia mendengus. Keluarga Zhang telah tamat. Ini adalah keputusan Wang Chen. Membunuh. Jangan biarkan siapapun hidup. Lalu, ekspresi Wang Chen mengeras saat dia berteriak. Tanpa seorang pemimpin, ini adalah kesempatan terbaik untuk menghancurkan keluarga Zhang. Kematian kepala keluarga mereka merupakan pukulan besar bagi moral mereka. Bagaimana lagi mereka bisa menolak? Ledakan. Memikirkan hal ini, Wang Chen keluar. Membunuh. Hancurkan keluarga Zhang. Keluarga Zhang, mati. Melihat Wang Chen keluar, keluarga Wang mengikuti di belakang Wang Chen. Hari ini, mereka akan mengakhiri dendam ini. Hari ini, mereka akan menghancurkan keluarga Zhang. Dendam ini sudah terlalu lama terjerat. Berapa banyak penindasan yang dialami keluarga Wang selama ini? Semua kebencian ini, hari ini, keluarga Wang akan melampiaskannya. Keluarga Zhang bisa melupakan untuk terus hidup. Boom, boom, boom. Pertempuran yang sempat terhenti dimulai lagi. Gelombang aura melesat ke langit. Aura keluarga Wang tak terbendung. Membunuh. Mengikuti di belakang keluarga Zhang, keluarga Wu, keluarga Bai, keluarga Zhu, dan keluarga Ryu juga melancarkan serangan balik terakhir mereka. Tentu saja, selain orang-orang ini, ada juga banyak ahli dari seluruh benua Tianxuan. Di antara mereka, ada banyak monster tua. Entah mereka punya dendam dengan keluarga Zhang, atau mereka ada di sini untuk mengikuti warisan dewa sejati dan menghancurkan keluarga Zhang yang tercela ini. Dan di antara mereka, sudah ada orang-orang yang berlinang air mata. Mereka adalah orang-orang dari abad pertengahan. Orang-orang ini telah menerima kebaikan keluarga Zhang. Namun pada akhirnya, keluarga Zhang hancur, dihancurkan oleh keturunan palsu. Dan mereka tidak ada di sini saat itu. Setelah mereka mengetahui hal ini, mereka tidak berdaya untuk melakukan apapun. Dengan kekuatan mereka, mereka tidak bisa melawan keluarga keturunan palsu. Jadi, orang-orang ini hanya bisa bertahan dan menunggu. Mereka memimpikannya suatu hari ketika mereka dapat menghancurkan keluarga keturunan palsu dan memulihkan perdamaian di dunia, untuk menghibur jiwa keluarga Zhang di dunia bawah. Sayangnya, penantian kali ini memakan waktu jutaan tahun. Abad pertengahan sudah tidak ada lagi. Melawan murka surga, mereka hanya bisa memilih untuk tidur dan menghindari malapetaka. Hingga beberapa tahun lalu, saat mereka terbangun. Tapi keluarga keturunan palsu masih ada. Mereka hanya bisa terus menunggu dan merencanakan secara rahasia. Mereka sudah terlalu lama menunggu momen ini. Setelah jutaan tahun, kesempatan ini akhirnya tiba. Keturunan keluarga Zhang telah kembali, penerus dewa sejati telah kembali. Keluarga Zhang akhirnya akan diadili. Memikirkan hal ini, orang-orang ini sangat bersemangat. Di tengah seruan pertempuran, mereka mengikuti di belakang Wang Chen, membunuh keluarga keturunan palsu. Waktu untuk membalas dendam telah tiba. Kali ini, mereka tidak akan membiarkan diri mereka menyesal. Asteris gemuruh, asteris. Pertempuran dimulai lagi dalam sekejap mata. Di bawah kepemimpinan Wang Chen, semangat semua orang tinggi. Dan kehancuran Zhang Wan Xing menyebabkan keluarga Zhang meratap kesakitan. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana keluarga Zhang bisa menjadi tandingan Wang Chen? Dalam sekejap, keluarga Zhang mundur. Meski masih ada beberapa ahli di keluarga Zhang, lalu kenapa? Situasi saat ini sudah tidak dapat dihentikan. Bagaimana beberapa dari mereka dapat membalikkan keadaan? Black Robe dan yang lainnya bahkan lebih kuat. Mereka sama sekali tidak kalah dengan orang-orang ini. Bagaimana perjuangan keluarga Zhang? Dalam sekejap mata, situasinya menjadi sepihak. Wang Chen dan keluarga Wang sepenuhnya memegang kendali. Dalam sekejap mata, keluarga Zhang, gedung yang mengjulang tinggi ini, mulai runtuh. Teriakan perang dan ledakan terdengar satu demi satu. Aurora melesat ke segala arah. Suasana di medan perang seperti air mendidih. Pertempuran yang kacau itu sangat mempesona dan menggetarkan jiwa. Teng Junyu, menurutmu kemana kamu akan pergi? Di medan perang ini, sosok Wang Chen melintas dan dia berteriak keras saat ini. Dia memperhatikan Teng Junyu. Di medan perang yang kacau, keluarga Zhang dan keluarga Zhang mundur. Melihat situasinya tidak dapat diubah, anggota keluarga Zhang mulai mundur. Di antara mereka, bukankah Teng Junyu memimpin mereka? Keluarga Zhang telah tamat. Keluarga Teng juga bisa melihat hal ini. Situasinya tidak bisa diubah. Saat ini, keluarga Teng mulai memikirkan cara melindungi diri mereka sendiri. Namun, apakah Wang Chen akan memberi mereka kesempatan? Hari ini, Teng Junyu bisa saja lupa untuk meninggalkan tempat ini. Memikirkan hal ini, dengan suara gemuruh, sosok Wang Chen melesat keluar. Udara di sekitarnya meledak saat Wang Chen menyerang Teng Junyu. 2.374 Di tengah kekacauan, sosok Teng Junyu melintas saat ia mencoba melarikan diri ke kejauhan. Mata Wang Chen bersinar dengan cahaya dingin. Dalam sekejap, dia mengejar Teng Junyu. Ingin pergi. Hari ini, Wang Chen tidak akan memberinya kesempatan. Bajingan. Suara sesuatu yang merobek udara bisa terdengar, dan udara dingin keluar ke segala arah. Merasakan niat membunuh di belakangnya, ekspresi Teng Junyu berubah drastis. Wang Chen memperhatikannya. Memikirkan bagaimana Wang Chen membunuh Zan Wansing, hati Teng Junyu menjadi dingin. Enyah. Dengan auranya yang terkunci, Teng Junyu tidak punya pilihan lain. Dengan raungan marah, dia menghentikan langkahnya, berbalik, dan menyerang dengan kedua telapak tangannya. Tepuk tangan. Tepuk tangan yang tumpul merobek langit. Dalam sekejap, hembusan udara yang mengerikan menyembur keluar dan langsung menuju ke arah Wang Chen. Permainan anak-anak. Menghadapi gelombang energi ini, Wang Chen menyeringai menghina Teng Junyu. Kekuatannya tidak lebih baik dari Zan Wansing. Merusak. Dengan mendengus dingin, Wang Chen melancarkan pukulan. Ledakan. Sekali lagi, itu menyatu dengan kekuatan api pengamuk kayu kehidupan. Nyala api yang menyala-nyala-menyala, dan kekuatan tak berujung dari livewood raging flame disuntikkan. Pada saat ini, roh api mengamuk bekerja sama dengan Wang Chen dan melepaskan energi tak berujung di tubuhnya. Dalam sekejap, seekor naga api meraum di atas tubuh Wang Chen dan membubung menembus sembilan langit. Dengan pukulan ini, aura Wang Chen menjadi agung dan tak tertandingi. Pukulan ini membuat langit dan bumi kehilangan warnanya. Pukulan ini juga menyebabkan tungku di tubuh Wang Chen meledak total. Di tengah suara gemuruh, Wang Chen menerobos ribuan rintangan dan langsung meledakkan telapak tangan Teng Junyu. Rasanya seperti sambaran petir tiba-tiba meledak, dan seluruh dunia berguncang hebat. Retak-retak-retak. Serangkaian suara tajam terdengar, dan aurora meledak. Astaga! Detik berikutnya, darah dalam jumlah tak terbatas berceceran ke segala arah. Ah! Ceritan menyedihkan terdengar, dan wajah Teng Junyu menjadi berubah. Di tengah gelombang kejut dan cahaya, lengan Teng Junyu benar-benar terbuka. Tulang putihnya berubah menjadi abu, dan lengan Teng Junyu meledak menjadi kabut berdarah. Asteris produk, asteris! Udara bergetar, dan Teng Junyu berteriak dengan sedih saat dia dikirim terbang. Huh! Hanya itu saja. Setelah mengirim Teng Junyu terbang dengan satu gerakan, Wang Chen bahkan tidak memberi Teng Junyu kesempatan untuk mengatur napas. Teng Junyu, dia masih belum cocok untuk salah satu gerakannya. Bagaimana kekuatan dangkal dan perlawanannya yang tergesa-gesa bisa melawan Wang Chen? Aku akan mengambil nyawamu saat kamu sedang down. Bagaimana Wang Chen bisa melepaskan kesempatan bagus untuk melukai Teng Junyu? Hari ini, disinilah tempat Teng Junyu meninggal. Memikirkan hal ini, aura Wang Chen melonjak. Lihat aku membunuhmu. Di tengah suara gemuruh, sosok Wang Chen langsung tersapu. Asteris produk, asteris! Seluruh dunia berguncang. Ruang itu dirusak oleh Wang Chen. Seluruh tubuh Wang Chen berubah menjadi seberkas cahaya, dan dalam sekejap mata, dia tiba di depan Teng Junyu. Ledakan! Pukulan lain dilontarkan, dan itu tak tertahankan. Wang Chen, hentikan! Melihat Wang Chen sekali lagi mengejar Teng Junyu, para ahli keluarga Teng menjadi cemas. Teng Junyu adalah kepala keluarga mereka. Jika kepala keluarga mereka dihancurkan, apa perbedaan antara keluarga Teng dan keluarga San? Mereka pasti tidak bisa membiarkan Wang Chen berhasil. Memikirkan hal ini, para ahli keluarga Teng ingin menyingkirkan musuh mereka atau kembali menyerang Wang Chen. Kalian semua, enyahlah! Melihat keluarga Teng menyerangnya, ekspresi Wang Chen menjadi serius. Ledakan! Dengan jentikan pergelangan tangannya, angin dari tinjunya berubah arah. Pukulan ini ditujukan pada ahli keluarga Teng yang paling dekat dengannya. Bang! Bang! Dalam sekejap, suara ledakan terdengar. Ah! Di tengah gelombang kejut yang mengerikan, wajah ahli keluarga Teng menjadi berubah. Dia melebarkan matanya. Tidak! Kamu! Bagaimana? Bagaimana kamu bisa? Begitu kuat! Pakar keluarga Teng menundukkan kepalanya dan menatap dadanya dengan susah payah. Wajahnya berubah saat dia berbicara dengan susah payah. Ini karena, saat ini, pukulan Wang Chen sudah menembus dada pria itu. Pukulan ini menyebabkan kekuatan hidup pria itu mengalir dengan cepat. Rasa dingin yang tak terbatas menyelimutinya. Dia adalah seorang pejuang tahap awal matahari murni. Di benua langit Suan, dia bisa dianggap sebagai ahli top. Dengan kekuatan seperti itu, dia bahkan tidak bisa menahan satu gerakan pun dari Wang Chen. Pukulan Wang Chen langsung menembus seluruh pertahanannya, menghancurkan lengannya, dan menembus dadanya. Bagaimana mungkin pukulan Wang Chen menembus seluruh pertahanannya? Darah terus mengalir, dan prajurit tahap awal matahari murni dari keluarga Teng dapat dengan jelas merasakan kekuatan hidupnya mengalir menjauh. Mati. Namun, mengapa Wang Chen peduli dengan ahli keluarga Teng ini? Dia hanyalah seorang pejuang tahap awal matahari murni. Jika dia memahami kekuatan lima elemen, mungkin Wang Chen harus melalui banyak masalah. Namun, ini adalah prajurit tahap awal murni matahari biasa. Pembunuhan instan. Ini adalah hasil yang diberikan Wang Chen kepada prajurit tahap awal matahari murni ini. Menarik. Saat kekuatan hidup prajurit tahap awal matahari murni mengalir dengan cepat, Wang Chen menjentikan pergelangan tangannya dan mengeluarkan 10.000 token hantu. Produk. Di tengah suara robekan yang tumpul, jeritan yang tak ada habisnya terdengar. Jiwa prajurit tahap awal matahari murni langsung diserap oleh token 10.000 hantu. Tidak, leluhur. Ayah. Melihat pemandangan seperti itu, mata anggota keluarga Teng menjadi merah. Ini adalah nenek moyang keluarga Teng, ayah dari seniman bela diri dewa. Dan sekarang, dia terjatuh begitu saja. Pembunuhan instan. Ini merupakan hasil yang memalukan dan tidak dapat diterima. Bagaimana seorang prajurit tahap awal matahari murni bisa terbunuh dalam sekejap? Memikirkan hal ini, anggota keluarga Teng hampir pingsan. Kekuatan yang sangat kuat. Membunuh prajurit tahap awal matahari murni dalam sekejap. Wang Chen benar-benar monster. Dengan kekuatan ini, aku khawatir hanya sedikit orang di dunia ini yang bisa menandinginya, bukan? Keluarga Zan sudah tamat, dan keluarga Teng dalam bahaya. Di kejauhan, orang-orang yang melihat pemandangan ini hanya bisa menghela nafas. Kepala keluarga Zan tewas, kepala keluarga Teng terluka parah, dan ahli di bawahnya menderita kerugian besar. Kedua klan besar ini benar-benar terjebak dalam bencana yang tak berkesudahan. Siapa sangka keluarga bangsawan dan perkasa akan berakhir seperti ini? Melihat Wang Chen, mata banyak orang dipenuhi ketakutan. Dia hanyalah seorang pembantai yang telah keluar dari neraka. Menyinggung musuh seperti itu benar-benar merupakan pilihan terburuk yang dibuat oleh keluarga Teng dan keluarga San. Sekarang, kedua keluarga ini akan dihancurkan tanpa ampun. Sepertinya Teng Junyu juga dalam bahaya. Pada saat yang sama, melihat wajah pucat dan lengan Teng Junyu yang patah, banyak orang tidak bisa menahan nafas. Teng Junyu juga sudah selesai. Dia bukan tandingan Wang Chen. Adapun anggota keluarga Teng yang ingin menyelamatkannya, mereka sudah dikelilingi oleh pembudidaya kuat dari segala arah. Satu-satunya prajurit tahap awal matahari murni yang terbunuh dalam sekejap. Teng Junyu berada dalam situasi putus asa. Keluarga Teng, keluarga San, mungkin inilah hukuman mereka karena mengkhianati Tuhan yang sejati. Memikirkan hal ini, semua orang memasang ekspresi rumit di wajah mereka. Keluarga Wang memiliki kekuasaan yang tak tertandingi. Mulai sekarang, siapa yang berani menjadi musuh keluarga Wang? Keluarga Teng dan keluarga San hancur. Kalau begitu, klan mana yang akan dihancurkan selanjutnya? Perlu diketahui bahwa banyak keluarga yang ingin membuat masalah bagi keluarga Wang. Banyak keluarga yang berkolusi dengan keluarga Teng dan keluarga San. Semuanya akan menderita hukuman yang kejam. Mungkin keluarga Han akan menanggung beban terbesar dari hal ini. Faktanya, itulah yang terjadi. Saat ini, hanya ada beberapa orang dari keluarga Han yang hadir. Bukankah mereka semua terjebak dan berada dalam bahaya? Saat ini, beberapa orang bahkan menoleh untuk melihat Gunung Sainte. Apa yang akan terjadi padanya? Semua orang tahu betapa ambisiusnya mereka terhadap keluarga Wang. Hari ini, mereka telah menunjukkan ambisi mereka sepenuhnya. Jika Bai Jiang dari keluarga Wang tidak kembali pada saat genting, Wang Chen dan yang lainnya akan dimakamkan di sini. Akankah Wang Chen melepaskan kebencian ini dengan mudah? Akankah keluarga Wang melepaskannya begitu saja? Dunia benar-benar akan berada dalam kekacauan. Ledakan Saat semua orang menghela nafas, ledakan lain datang dari jauh. Wuss! Kabut darah tak berujung memenuhi seluruh langit. Teng Junyu dikirim terbang saat dia menjerit kesakitan. Bagaimana dia bisa menjadi tandingan Wang Chen saat ini? Membunuh Wang Chen berteriak lagi sambil menatap Teng Junyu yang terluka parah dengan dingin. Suara mendesing. Begitu dia mengatakan itu, Wang Chen membentuk segel. Pendekar pedang Sambil mendengus, Wang Chen membentuk simbol pendekar pedang. Ledakan Saat simbol pendekar pedang terbentuk, sebuah gambar besar muncul di langit. Itu adalah seorang sage yang memancarkan aura suci. Semua orang di bawah sage itu seperti seekor semut. Telapak tangan sage ditujukan pada Teng Junyu yang terluka parah. Suara mendesing. Ruangnya terdistorsi. Jejak telapak tangan besar itu seperti gunung yang menimpa Teng Junyu. Gemuruh Di tengah angin kencang, seluruh tanah mulai runtuh. Retakan Retak Retak Suara retakan yang tajam terdengar, dan lubang cetakan tangan besar dengan diameter lebih dari 100 meter tiba-tiba muncul di reruntuhan besar tersebut. Off Para pembudidaya yang lebih lemah di dekatnya, yang tidak berhasil melarikan diri tepat waktu, langsung berubah menjadi darah dan daging yang berantakan di bawah tekanan ini. Bahkan jiwa ilahinya pun terkoyak sepenuhnya. Ah tidak! Ketika Teng Junyu yang dikurung melihat pemandangan ini, wajah pucatnya langsung memerah. Ketakutan membuat tubuhnya gemetar. Ketakutan membuat wajahnya berkerut. Ketakutan membuat Teng Junyu semakin panik. Dia tanpa sadar mengangkat tangannya untuk memblokir. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Wang Chen menyeringai dingin melihat ini. Bagaimana Teng Junyu bisa memblokir serangan sage ini? Dia hanya mendekati kematian. Pergi! Dengan lambayan tangannya, Wang Chen mengendalikan sage untuk menyerang Teng Junyu. Gemuruh! Debu yang tak terbatas memenuhi udara. Seluruh tanah mulai retak. Angin kencang menyapu dan debu memenuhi langit. Untuk sesaat, tidak ada yang bisa melihat apa yang terjadi. Aurora yang tak ada habisnya menyebabkan orang tanpa sadar menyipitkan mata. Apa yang terjadi di medan perang? Apa yang terjadi pada Teng Junyu? Tidak ada yang tahu. 2.375 Di tengah asap tebal, seluruh dunia menjadi tenang. Patriark! Patriark Teng! Tidak, Wang Chen, jangan! Dalam keheningan ini, ratapan menyayat hati anggota keluarga Teng semakin memekakkan telinga. Namun, apa gunanya meratap saat ini? Saat menghadapi musuh, Wang Chen tidak pernah bersikap lunak. Bersikap lunak terhadap musuh berarti kejam terhadap diri sendiri. Wang Chen mengetahui hal ini sejak dia masih muda. Sejak keluarga Wang dihancurkan, sejak dia diperlakukan dengan dingin, Wang Chen telah mengukirnya di dalam hatinya. Selama ini, Wang Chen tidak pernah menunjukkan belas kasihan kepada musuhnya. Sekarang dia menghadapi keluarga Teng, tentu saja mustahil baginya untuk menunjukkan belas kasihan. Jika dia melepaskan keluarga Teng hari ini, keluarga Wang akan hancur di masa depan. Kebencian seperti ini tidak bisa lagi diselesaikan. Ledakan. Oleh karena itu, Wang Chen tidak memperhatikan ratapan orang-orang ini. Dia menyuntikkan aliran energi kacau dan lautan api memenuhi langit. Di antara debu yang mengepul, api hijau tua itu seperti api roh dari neraka yang bisa melahap apapun. Tentara. Kemudian, Wang Chen mencubit formula angkatan darat di tangannya dan mengecam asap tebal itu lagi tanpa ragu-ragu. Ledakan. Dalam sekejap, senjata ilahi itu menembus langit dan menyapu segalanya. Seluruh bumi bergetar dan terbelah. Asli. Kota perang sudah tidak ada lagi. Keluarga Zan yang asli bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengaktifkan susunan pertahanan mereka sebelum mereka berubah menjadi abu. Bumi terkoyak dan penuh kehancuran. Sisi ini telah berubah menjadi tanah tandus. Di tengah guncangan, dunia menjadi tenang sepenuhnya. Hah ya. Hembusan angin menyapu. Setelah beberapa saat, asap tebal menghilang. Jiwa tersedot ke dalam 10 ribu token hantu oleh Wang Chen di tengah jeritan dan permohonan. Teng Jun Yue terjatuh. Saat ini, langit keluarga Teng runtuh. Wajah semua orang di keluarga Teng pucat dan mata mereka redup. Ini sudah berakhir. Semuanya berakhir. Dalam satu malam, keluarga Zan dan kepala keluarga Teng jatuh pada saat yang bersamaan. Langit gelap gulita. Membunuh. Saat anggota keluarga Teng menangis dan putus asa, Wang Chen berteriak kasar. Pembantaian terakhir telah dimulai. Untuk menangkap bandit, seseorang harus menangkap rajanya terlebih dahulu. Sekarang raja dari kedua klan ini telah dibunuh oleh Wang Chen, semangat mereka telah runtuh. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mereka bisa menolak? Kematian adalah satu-satunya hasil. Gerbang neraka telah terbuka sepenuhnya. Shuro neraka. Dengan raungan marah, Wang Chen memanggil medan perang surah. Asteris produk, asteris. Ruang terdistorsi, dan dalam sekejap, ratusan orang diselimuti. Mengaum. Raja Shuro yang sudah lama merasa gatal mulai menyapu ke segala arah. Dengan kerja sama Wang Chen dan keluarga Wang, ruangan ini stabil seperti gunung tai. Orang-orang di dalam tidak punya cara untuk melarikan diri. Darah memenuhi langit, darah berceceran di mana-mana. Ini adalah neraka, medan perang Shuro yang sesungguhnya. Saat pembantaian berlanjut, Raja Shuro hampir menjadi gila. Ceritan itu menyayat hati dan menggetarkan jiwa. Tidak, tidak, Wang Chen, kami salah. Jangan bunuh kami, kami salah. Mari kita pergi, Wang Chen, ayo kita pergi. Kami bersedia melayani Anda sebagai tuan kami dan menawarkan jiwa ilahi kami. Di tengah pembantaian ini, orang-orang yang tersisa di ruang ini roboh. Mereka memohon dan menangis dengan sedihnya. Adegan berdarah dan kejam seperti itu jelas merupakan sesuatu yang belum pernah dilihat orang-orang ini seumur hidup mereka. Di antara mereka, kebanyakan dari mereka adalah Star, Mystic Moon, dan bahkan Imperial Martials. Hampir tidak ada pembudidaya matahari murni. Bagaimana mereka bisa menolak? Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah memohon dengan getir. Sayangnya, satu langkah yang salah menyebabkan banyak langkah yang salah. Mereka ditakdirkan untuk tidak memiliki peluang. Pembantaian tidak berhenti. Darah menyatu menjadi sungai dan mewarnai langit dan dunia menjadi merah. Bau darah yang kental membuat orang mual. Jeritan dan permintaan sedikit demi sedikit berkurang. Di dunia ini, Wang Chen adalah rajanya. Dia mendominasi segalanya dan mengendalikan segalanya. Setelah 15 menit penuh, jeritan itu akhirnya berhenti, hanya menyisakan raungan gila Raja Shuro dan suara terengah-engah anggota keluarga Wang. Ratusan ahli dari keluarga Teng dan keluarga Zan, serta para seniman bela diri yang tunduk pada kedua keluarga tersebut, semuanya telah meninggal saat ini. Darah yang mengalir sangat menyilaukan. Ekspresi Wang Chen serius. Melanjutkan. Setelah menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen memandang Kuang Ren, Wang Yan, dan yang lainnya yang hadir dan melanjutkan. Pertempuran di luar masih berlangsung. Para ahli sejati masih ada di luar sana. Sekarang, Wang Chen harus berurusan dengan orang-orang ini. Produk. Ruangan itu bergetar. Dalam kehampaan, Wang Chen dan yang lainnya muncul di depan dunia. Membunuh ratusan orang membuat Wang Chen, Kuang Ren, Wang Yan, Yang Sa, Cheng Liang, dan Jiang Chen Yuan semuanya berlumuran darah. Mereka tampak seperti setan yang keluar dari neraka. Melihat orang-orang ini, semua orang tidak bisa menahan rasa dingin di punggung mereka. Jejak udara dingin naik. Tanpa sadar, semua orang menghindari tatapan mereka. Orang-orang ini bukan lagi manusia. Dalam hirup ikut pembunuhan, mereka berubah menjadi binatang pendendam. Di mata mereka, yang ada hanyalah pembunuhan. Aura pembunuh yang mengerikan. Ratusan orang, semuanya tewas. Ini adalah bencana besar. Tidak ada yang bisa menghentikan langkahnya. Memikirkan hal ini, orang-orang yang menyaksikan pertempuran tidak bisa tidak saling memandang, hati mereka dipenuhi dengan emosi. Tidak ada yang bisa menghentikan langkah Wang Chen. Hari ini adalah malam yang berdarah. Kebencian yang telah ditekan oleh keluarga Wang selama beberapa tahun meledak dalam sekejap. Bisa dibayangkan betapa kuatnya itu. Membunuh Saat semua orang meratapi, pembunuhan Wang Chen dan yang lainnya baru saja dimulai. Ini belum berakhir, langkah kaki mereka tak terbendung. Muncul di dunia ini, disertai dengan raungan marah Wang Chen, pembunuhan dimulai lagi. Dengan Wang Chen sebagai pemimpinnya, keluarga Wang menembus medan perang yang kacau ini seperti pisau tajam. Kemana pun ia lewat, rasanya seperti pisau panas menembus mentega, dan darah berceceran di mana-mana. Kemana pun mereka lewat, daging dan darah beterbangan, dan jeritan bergema. Ini adalah tim dari neraka. Ini adalah tim yang memanen jiwa. Mereka adalah dewa kematian. Darah segar mewarnai tanah menjadi merah. Aliran darah yang tak ada habisnya menyatu menjadi sungai yang begelombang. Jeritan terdengar di mana-mana. Pembunuhan itu membuat mata semua orang menjadi merah. Pembantaian ini berlanjut untuk jangka waktu yang tidak diketahui. Saat fajar terakhir muncul, tirai akhirnya terbuka seiring dengan jeritan terakhir. Kerumunan itu terdiam. Di bawah fajar, mayat ada di mana-mana, dan darah mengalir seperti sungai. Di medan perang ini, yang berdiri seperti iblis, Wang Chen dan yang lainnya. Keluarga Zan hancur. Melihat pemandangan seperti itu, orang-orang yang menonton dari jauh terdiam. Mereka menarik napas dingin. Keluarga yang begitu hebat telah direduksi menjadi sejarah, tenggelam dalam arus sungai sejarah yang mengalir. Asteris hah, asteris. Baru pada saat inilah Wang Chen menghela napas panjang. Keluarga Zan hancur. Wang Chen berkata perlahan, matanya seperti pisau, menyapu ke segala arah. Setiap kata jelas, meski suaranya tidak nyaring, namun seperti petir, menyapu ke segala arah dan menyebar ribuan meter. Keluarga Zan hancur. Kota perang sudah tidak ada lagi. Ini adalah hasil dari satu malam. Hahaha, selamat kepada patriar keluarga Wang karena telah membalas dendamu. Selamat kepada patriar keluarga Wang karena telah memulihkan kemurnian garis keturunan bela diri ilahi. Mendengar perkataan Wang Chen, beberapa sosok datang dari jauh dan menertawakan Wang Chen dengan keras. Keluarga Bai, keluarga Wu. Keluarga Zhu, keluarga Ryu. Para ahli dari empat keluarga ini datang ke depan Wang Chen. Terima kasih atas bantuanmu kali ini. Keluarga Wang tidak akan pernah melupakan kebaikan ini. Melihat orang-orang yang hadir, Wang Chen mengungkapkan senyuman. Keluarga Bai, keluarga Zhu, keluarga Wu, keluarga Ryu. Tentu saja, Wang Chen tidak akan pernah melupakan kebaikan keempat keluarga saat ini. Jika bukan karena mereka, apakah keluarga Wang ingin menghancurkan keluarga San hari ini? Ini akan sangat sulit. Faktanya, tanpa bantuan mereka, keluarga Wang akan dihancurkan oleh rencana jahat keluarga San dan jatuh ke dalam kehancuran. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Terima kasih atas bantuanmu. Keluarga Wang akan mengingat ini. Kemudian, melihat para ahli tersisa dari benua langit mendalam yang datang dari segala arah, dia terus berbicara. Orang-orang ini juga sangat membantu keluarga Wang malam ini. Jika bukan karena mereka, bagaimana keluarga Wang bisa menyapu bersih keluarga San sekaligus? Ini bahkan lebih sederhana dari rencana Wang Chen. Dan berkat bantuan orang-orang inilah mereka dapat memperoleh apa yang mereka miliki saat ini. Haha, Patriar keluarga Wang pasti bercanda. Keluarga Bai saya hanya menyumbangkan sedikit dari kekuatan kami. Kembalinya garis darah bela diri ilahi. Selamat, Patriar keluarga Wang. Keluarga Wu mengakui keberadaan keluarga Wang. Keluarga Wang adalah keluarga bela diri ilahi. Keluarga Wang seharusnya mendapat tempat di antara enam keluarga. Mendengar perkataan Wang Chen, keluarga Bai, keluarga Wu, keluarga Zhu, dan keluarga Ryu langsung berkata. Dengan hancurnya keluarga keturunan palsu dan kembalinya keturunan bela diri ilahi dengan warisan dewa sejati, mereka secara alami harus diberi identitas. Selamat, Patriar keluarga Wang. Selamat, keluarga Wang. Mendengar ini, para ahli dari segala penjuru segera angkat bicara. Kebangkitan keluarga Wang tidak dapat dihentikan. Saat ini, siapa yang tidak ingin memperbaiki hubungan mereka dengan keluarga Wang? Terutama bagi mereka yang telah membantu keluarga Wang hari ini. Mereka tidak akan menyianyiakan kesempatan ini. Patriar keluarga Wang, apa rencanamu selanjutnya? Di tengah sorak-sorai, Patriar keluarga Zhu bertanya kepada Wang Chen dengan penuh arti. Begitu kata-kata ini diucapkan, seluruh tempat menjadi sunyi. Ya, apa rencana keluarga Wang selanjutnya? Keluarga Zhang telah hancur. Kemana keluarga Wang akan mengarahkan tombak mereka selanjutnya? Keluarga Tang. Meskipun sebagian besar dari mereka sudah mengambil keputusan, banyak yang masih menunggu jawaban Wang Chen. Kata-katanya cukup untuk menentukan nasib seluruh keluarga. Patriar keluarga Wang, sudah waktunya. Mari kita berhenti di sini. Di tengah kesunyian dan penantian semua orang, desahan samar terdengar. Beberapa sosok berjalan perlahan menuju Wang Chen. Gunung Sainte. Itu benar. Bukankah itu orang-orang dari Gunung Sainte? Mereka lah yang mengucapkan kata-kata inilah yang menyebabkan ekspresi semua orang menjadi aneh. Kata-kata yang tidak sesuai dengan situasi saat ini. Gunung Sainte sedang mengungkapkan pendiriannya saat ini. Mereka berharap keluarga Wang berhenti di sini. Lalu apa yang akan terjadi pada keluarga Wang? Memikirkan konflik antara keluarga Wang dan Gunung Sainte. Memikirkan apa yang terjadi antara keluarga Wang dan Gunung Sainte. Banyak orang menjadi gugup. Bagaimana tanggapan Wang Chen terhadap permintaan Gunung Sainte? 2376. Keluarga Zan dimusnahkan. Saat ini, Gunung Sainte berdiri. Melihat Wang Chen, tetua dari Gunung Sainte mengerutkan alisnya. Keluarga Zan telah berkontribusi besar pada benua langit yang mendalam. Baik itu garis keturunan palsu atau garis darah bela diri ilahi. Mereka telah memberikan kontribusi besar pada benua langit yang mendalam. Sekarang setelah Anda memusnahkan mereka, biarkan saja berakhir di sini. Saya, Gunung Sainte, tidak akan melanjutkan masalah ini. Saya, Gunung Sainte, juga akan mengakui keluarga Wang Anda. Pasti akan ada tempat untuk keluarga Wang Anda di Gunung Sainte. Setelah merenung sejenak, tetua dari Gunung Sainte menghela nafas. Hal ini telah melampaui ekspektasi mereka. Kebangkitan Wang Chen yang tiba-tiba membuat mereka lengah. Siapa sangka keluarga Wang benar-benar akan memusnahkan keluarga Zan? Benar sekali, Gunung Sainte telah mengusir keluarga Teng dan keluarga Zan keluar dari Gunung Sainte. Tapi kenapa? Semua orang di benua langit yang mendalam mungkin tahu. Itu karena Gunung Sainte sedang berada di bawah tekanan. Penampilan tadi malam bahkan lebih hidup. Mereka yang telah menyaksikan serangkaian perubahan dengan mata kepala sendiri yakin jika keluarga Bai dan keluarga Wu tidak berdiri tadi malam, jika keluarga Zu dan keluarga Ryu tidak melindungi mereka, jika Bai Ji yang tidak melindungi mereka. Jika tidak kembali, keluarga Wang akan tamat. Saat itu, Gunung Sainte pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan. Mereka akan sepenuhnya memusnahkan keluarga Wang dengan cara yang menggelegar. Mereka akan mereduksi keluarga Wang menjadi setitik debu di sungai panjang sejarah. Adapun keluarga Zan dan keluarga Teng. Saat itu, Gunung Sainte pasti akan menyambut mereka kembali dengan tangan terbuka. Bahkan ada yang percaya bahwa ini adalah rencana Gunung Sainte. Racun penyegel dewa. Bagaimana mungkin Gunung Sainte tidak mengetahui tentang racun ini? Mereka ingin Wang Chen mati. Sayangnya, Wang Chen telah membalikkan keadaan. Hal ini membuat Gunung Sainte tidak punya pilihan lain. Mereka hanya bisa menyaksikan keluarga Zan dihancurkan. Pada saat ini, hati Gunung Suci terasa sangat sakit. Siapa yang tahu betapa dia membenci keluarga Wang? Tentu saja, ada juga keluarga Su, keluarga Ryu, keluarga Bai, keluarga Wu, dan mereka yang berdiri untuk membantu keluarga Wang menghancurkan keluarga Zan. Gunung Sainte tidak sabar untuk membunuh orang-orang ini. Namun, Gunung Sainte tidak bisa melakukan itu. Oleh karena itu, Gunung Sainte hanya bisa menonjol saat ini. Kemarahan keluarga Wang sedikit banyak dilampiaskan. Keluarga Zan juga dimusnahkan. Gunung Sainte berharap Wang Chen akan berhenti. Apalagi demi memperbaiki hubungan keluarga Wang dengan Gunung Sainte, tawaran Gunung Sainte bisa dikatakan murah hati. Mereka bisa menggantikan posisi keluarga Zan di Gunung Sainte. Ini adalah sesuatu yang didambakan oleh banyak keluarga. Namun, apakah Wang Chen akan menyetujuinya? Mendengar hal ini, mata semua orang terfokus pada Wang Chen. Bahkan keluarga Su, keluarga Bai, keluarga Wu, dan keluarga Ryu pun gugup. Orang-orang ini mengerutkan kening, wajah mereka menunjukkan sedikit kekhawatiran dan antisipasi. Mereka khawatir keluarga Wang dan Gunung Sainte akan benar-benar runtuh. Meski keluarga-keluarga ini juga cukup meremehkan tindakan Gunung Sainte hari ini. Tapi Gunung Sainte tetaplah Gunung Sainte. Mereka pada akhirnya masih menjadi bagian dari Gunung Sainte. Adapun keluarga Zan, seperti yang dikatakan Gunung Sainte. Entah itu garis keturunan palsu atau keluarga Zan yang asli, mereka telah berkontribusi pada benua langit yang mendalam. Gunung Sainte telah melindungi tanah ini selama ribuan tahun. Jika keluarga Wang dan Gunung Sainte benar-benar berselisih, itu bukanlah hal yang baik. Jika memungkinkan, orang-orang ini tentu berharap Wang Chen dapat memperbaiki hubungannya dengan Gunung Sainte. Dengan cara ini, dengan bergabungnya keluarga Wang, kekuatan Gunung Sainte pasti akan meningkat pesat. Dengan kekuatan garis keturunan Wang Chen, betapa mengejutkannya memanggil dunia. Pada saat itu, bagaimana dunia iblis menghadapi benua langit yang mendalam? Bagaimana benua langit yang mendalam akan takut pada dunia iblis? Tampaknya ini adalah hasil terbaik. Namun, apakah Wang Chen akan menyetujuinya? Hubungan antara keluarga Wang dan Gunung Sainte merupakan masalah besar. Tadi malam, Gunung Sainte bahkan lebih. Mendengar hal ini, orang-orang ini memandang Wang Chen dengan napas tertahan, menunggu jawaban Wang Chen. Gunung Sainte. Sementara semua orang menunggu, ketika seluruh tempat menjadi sunyi senyap, Wang Chen menyipitkan matanya. Melihat para tetua yang berdiri di depannya, dia bertanya dengan acuh tak acuh. Kemudian, ekspresi Wang Chen berubah dan dia berkata perlahan, posisi Gunung Sainte. Keluarga Wang tidak mampu membelinya. Adapun masalah ini, selama keluarga Teng tidak hancur, semuanya tidak akan berakhir. Wang Chen berkata dengan dingin. Kata-kata Wang Chen nyaring dan kuat, tidak meninggalkan keraguan. Anda. Mendengar jawaban Wang Chen, wajah orang-orang dari Gunung Sainte berubah. Ekspresi mereka menjadi jelek. Wang Chen menolaknya. Keluarga Wang menolak panggilan Gunung Sainte. Mereka tidak berencana berhenti di sini. Keluarga Teng. Mungkinkah keluarga Wang masih ingin menghancurkan keluarga Teng? Memikirkan hal ini, bagaimana orang-orang Gunung Sainte bisa tetap tenang? Ekspresi mereka terus berubah. Di kota, orang-orang dari keluarga Bai, keluarga Zhu, keluarga Ryu, dan keluarga Wu saling memandang dan menghela nafas. Adapun orang-orang di luar empat keluarga, mereka hanya bisa menghela nafas secara diam-diam. Hasil ini tidak terlalu mengejutkan. Kepribadian seperti apa yang dimiliki Wang Chen? Semua orang di benua langit yang mendalam telah mendengar tentang dia. Dalam benak banyak orang, Wang Chen adalah orang yang galak. Siapapun yang berani menyinggung Wang Chen tidak akan beristirahat sampai dia mati. Metodenya kejam dan tanpa ampun. Ini adalah sesuatu yang telah didengar banyak orang. Itulah yang mereka ketahui tentang Wang Chen. Bagaimana dengan keluarga Wang? Dalam setahun terakhir, keluarga Wang telah menggunakan metode berdarah beberapa kali, yang menunjukkan betapa gilanya mereka. Ini adalah keluarga yang gila. Orang gila memimpin keluarga gila, hal gila apa yang akan mereka lakukan? Mengenai hal ini, bagaimana mereka bisa membiarkannya begitu saja? Keluarga Teng berniat menghancurkan keluarga Wang. Dengan cara Wang Chen dan keluarga Wang dalam melakukan sesuatu, bagaimana mereka bisa membiarkan keluarga Teng pergi? Oleh karena itu, jawaban Wang Chen sudah diharapkan. Namun, jawaban yang diharapkan ini menyebabkan hati banyak orang langsung merasa tegang. Menolak pemanggilan Gunung Sainte secara langsung sama saja dengan menamparkan wajah Gunung Sainte. Kemana perginya wajah Gunung Sainte? Suasana di area tersebut membeku dalam sekejap. Melihat Wang Chen dan Gunung Sainte, hati semua orang berdebar kencang. Mungkinkah Wang Chen ingin sepenuhnya berbalik melawan Gunung Sainte? Wang Chen, apakah kamu ingin melihat benua langit yang mendalam jatuh ke dalam kekacauan? Melihat Wang Chen, pemimpin Gunung Sainte yang lebih tua menarik nafas dalam-dalam dengan ekspresi jelek. Setelah menekan amarah di hatinya, dia dengan dingin mendengus. Haha, Gunung Sainte, bocah nakal, bisakah kamu menjadi lebih tidak tahu malu? Mendengar kata-kata Gunung Sainte, sebelum Wang Chen bisa mengatakan apapun, Kuang Ren tidak bisa menahan tawa. Gunung Sainte, keberadaan yang tidak tahu malu. Benua langit yang mendalam dalam kekacauan. Mereka bisa mengatakannya. Kuang Ren dengan dingin mendengus dan memandang orang-orang ini. Kamu juga tahu bahwa benua langit yang mendalam sedang dalam kekacauan. Saat itu, ketika keluarga Teng dan keluarga Zan ingin menghancurkan keluarga Wang Saya, di mana Anda? Ketika mereka menyebabkan kekacauan di benua langit yang mendalam, apa yang kamu lakukan? Saat itu, ketika penghalang langit dan bumi hancur dan ras iblis menyerbu, keluarga Teng dan keluarga Zan terus-menerus memindahkan orang untuk menangani keluarga Wang Saya. Apakah mereka peduli dengan keamanan benua langit yang mendalam? Apa yang kamu lakukan? Sekarang, maksudmu kami menyebabkan kekacauan di benua langit yang mendalam. Lelucon yang luar biasa. Kuang Ren dengan dingin mendengus ke arah orang-orang ini. Keluarga Wang Ku tidak ada hubungannya dengan Gunung Sainte. Saat itu, keluarga Wang mengatakan bahwa tidak akan ada lagi Gunung Sainte di kota kerajaan. Saya khawatir keluarga Wang Saya tidak akan diterima di Gunung Sainte, bukan. Tidak apa-apa jika Gunung Sainte tidak bergabung dengan kita. Yang Sa juga berkata dengan dingin. Menuju Gunung Sainte, terlihat jelas bahwa keluarga Wang tidak memiliki niat baik sedikitpun. Tindakan Maun Sainte bahkan membuat keluarga Wang mengertakkan gigi karena kebencian. Saat ini, bagaimana mereka bisa membicarakan Gunung Sainte? Bagaimana mereka bisa membicarakan dunia? Ketika keluarga Zan dan keluarga Teng menghancurkan keluarga Wang, Gunung Sainte tidak perlu membicarakan dunia. Saat giliran keluarga Wang yang membalas, Gunung Sainte melompat keluar. Bisakah seseorang menjadi tidak tahu malu lagi? Tidak ada yang bisa menghentikan apa yang ingin dilakukan keluarga Wangku. Wang Yan berkata dengan dingin. Ia pun mengutarakan pendiriannya. He he, jadi, seperti inilah benua langit yang mendalam. Kalian benar-benar bersekongkol satu sama lain. Han Tian juga mencibir. Untuk sesaat, keluarga Wang menyerang bersama-sama, menyebabkan wajah para tetua Gunung Sainte menjadi sangat jelek. Anda. Di bawah amarah mereka, para tetua Gunung Sainte gemetar karena marah. Melihat Wang Chen dan anggota keluarga Wang, mereka tidak tahu harus berkata apa sejenak. Dulu, ketika keluarga Wang saya dihancurkan, Gunung Sainte tidak mengatakan apa-apa. Sekarang, ketika keluarga Wang saya membalas, Gunung Sainte akan diam saja. Penghancuran keluarga Teng sangatlah penting. Siapapun yang berani menghentikanku, aku akan menyapu bersih mereka. Tanpa menunggu para tetua Gunung Sainte berbicara, Wang Chen menyipitkan matanya. Sikap setiap orang jelas, apa lagi yang ingin dikatakan. Dia dengan dingin berkata kepada para tetua Gunung Sainte. Begitu dia selesai berbicara, aura pembunuh Wang Chen melonjak. Dia dengan dingin melihat sekeliling dan berkata, Jika Tuhan menghalangi kita, kita akan membunuh Tuhan. Jika Buddha menghalangi kita, kita akan menghancurkan Buddha. Keluarga Wang saya akan menempuh jalan ini sampai akhir. Kata-kata Wang Chen dipenuhi aura pembunuh dan aura mendominasi. Wow. Saat kata-kata Wang Chen jatuh, seluruh tempat menjadi gempar. Keluarga Wang sangat mendominasi. Ini tandanya mereka ingin memutuskan hubungan dengan Gunung Sainte. Kepala keluarga Wang sungguh agung dan mendominasi. Siapa di dunia ini yang bisa dibandingkan dengannya? Kali ini, Gunung Suci berada dalam posisi yang canggung. Bagaimana mereka menangani hal ini? Saat mereka melihat Wang Chen, mereka tidak bisa tenang lagi. Sebelumnya, ketika Gunung Sainte mengucapkan kata-kata itu, semua orang menyadari bahwa suasananya tidak tepat. Mereka dapat dengan jelas merasakan suasana menjadi tegang. Bagaimana Wang Chen menjawab permintaan Gunung Sainte? Inilah yang membuat semua orang penasaran. Samar-samar, firasat buruk sudah menyebar di hati orang-orang ini. Namun, mereka tidak menyangka hasilnya akan datang begitu cepat dan badai akan begitu dahsyat. Wang Chen tidak begitu saja menolak permintaan Gunung Sainte. Kata-katanya tidak berbeda dengan menamparkan wajah Gunung Sainte. Jika Tuhan menghalangi kita, kita akan membunuh Tuhan. Jika Buddha menghalangi kita, kita akan menghancurkan Buddha. Menyapu segala arah. Apakah dia berbicara tentang Gunung Sainte? Makna Wang Chen sangat jelas. Dia tidak memberikan wajah apapun pada Gunung Sainte. Maknanya juga sangat jelas. Tidak ada yang bisa menghentikan kehancuran keluarga Teng. Gunung Sainte masih belum bisa menghentikannya. Jika Gunung Sainte berani menghentikannya, keluarga Wang pasti akan membuat Gunung Sainte membayar harga yang mahal. Mereka tidak akan berhenti sampai dia mati. Kata-katanya mendominasi dan mendominasi. Mendengar kata-kata ini, hati semua orang berdebar-debar. Gunung Sainte tidak punya jalan keluar. Apa yang harus mereka lakukan? 2377 Sikap keluarga Wang membuat semua orang merasa ada yang tidak beres. Suasana di lapangan langsung membeku hingga ekstrim. Mendengar kata-kata Wang Chen, orang-orang dari empat klan saling memandang dengan cemas. Keluarga Wang terlalu mendominasi. Bagaimana seharusnya Gunung Sainte menghadapi hal ini? Melihat perubahan ekspresi para tetua dari Gunung Sainte, semua orang menahan nafas dan berkonsentrasi. Keluarga Wang, kamu, kamu terlalu sombong. Setelah beberapa saat, pemimpin tetua dari Gunung Sainte berteriak. Kapan Gunung Sainte kehilangan muka seperti ini? Para ahli seperti mereka, kapan mereka pernah mengalami perlakuan seperti itu sebelumnya? Dulu, status Gunung Sainte sangat tinggi. Dengan status mereka di Gunung Suci, mereka tidak akan dikawal dan disanjung kemanapun mereka pergi. Ini adalah pertama kalinya mereka menghadapi situasi seperti ini. Menghadapi sikap Wang Chen dan keluarga Wang, saat ini, para tetua dari Gunung Sainte marah dan malu. Keluarga Wang, apakah kamu akan melawan keinginan Gunung Sainte? Orang tua lainnya juga kehilangan akal sehatnya dan berteriak keras. Kemarahan membuat mereka gila. Sungguh sebuah pertunjukan kekuatan yang mengesankan. Kehendak Gunung Sainte, he he, saya sungguh tidak peduli dengan kemauan Gunung Sainte. Kami, keluarga Wang, memiliki kehendak Tuhan yang sejati. Si eksentrik tertawa ketika dia mendengar kata-kata beberapa orang tua dari Gunung Suci. Para tetua dari Gunung Sainte marah dan malu sekarang. Kehendak Gunung Sainte hanyalah sebuah lelucon. Jika Wang Chen tidak memiliki garis keturunan Dewa Sejati, mungkin perkataan Gunung Sainte dapat mengintimidasi keluarga Wang. Tapi sekarang, ini adalah lelucon paling lucu di dunia. Apa kehendak Gunung Sainte? Apa tujuan keberadaan Gunung Sainte? Saat itu, ketika Gunung Sainte muncul, bukankah itu merupakan warisan dari Dewa Sejati? Mereka mewarisi kehendak Dewa Sejati. Sekarang setelah ribuan tahun berlalu, semua orang tahu betapa busuknya mereka. Berbicara tentang wasiat Gunung Sainte. Jika itu bukan lelucon, lalu apa? Terlebih lagi, berbicara tentang kehendak Gunung Sainte di depan warisan Dewa Sejati adalah sebuah lelucon besar. Anda Setelah mendengar kata-kata eksentrik, ekspresi beberapa tetua Gunung Sainte tiba-tiba berubah. Pada saat ini, ekspresi mereka bahkan lebih menjijikan daripada jika mereka menelan lalat. Tiba-tiba, mereka menyadari. Ya, Wang Chen adalah penerus Dewa Sejati. Identitas ini seperti mencengkram leher Gunung Sainte. Untuk sesaat, mereka bahkan tidak dapat menemukan kata-kata untuk membantah matman. Apakah ada sesuatu yang bisa membuat mereka merasa lebih dirugikan daripada momen ini? Melihat sekeliling pada seniman bela diri yang menahan tawa mereka, beberapa dari mereka berharap bisa menggali lubang dan bersembunyi di dalamnya. Keluarga Wang, saya harap Anda dapat melihat gambaran besarnya. Jika keluarga Zan hancur, saya, Gunung Sainte, tidak bisa berkata apa-apa. Keluarga Zan hanya bisa menyalahkan diri mereka sendiri karena tidak berterima kasih. Namun, keluarga Teng adalah warisan ortodoks. Itu juga merupakan warisan yang ditinggalkan oleh Dewa Sejati. Jika Anda menghancurkan keluarga Teng, bagaimana Anda akan menghadapi Dewa Sejati di masa depan? Karena ancaman tidak ada gunanya terhadap keluarga Wang, tetua Gunung Sainte hanya bisa menarik nafas dalam-dalam dan membujuk mereka dengan suara rendah. Nada suaranya tidak lagi sombong seperti sebelumnya. Saat ini, sikapnya malah menjadi lemah. Nada suaranya juga menjadi nada negosiasi. Kamu tidak perlu khawatir tentang bagaimana menghadapi Tuhan Dewa Sejati. Mendengar kata-kata sesepuh Gunung Sainte, Wang Chen mendengus dingin. Ingin melindungi keluarga Teng. Kapan mereka melihat mereka melindungi keluarga Wang? Beberapa hari yang lalu, aliansi pembunuhan surga bersekongkol dengan keluarga Teng dan keluarga San. Mengapa Gunung Sainte tidak berkata apa-apa? Bagaimana mungkin mereka tidak tahu? Jelas sekali itu tidak mungkin. Wang Chen tidak mempercayainya. Di benua Suantian, tidak banyak orang yang tidak mempercayainya. Untuk menghancurkan keluarga Wang, Gunung Sainte benar-benar berusaha keras. Tapi sekarang, dia memohon belas kasihan pada keluarga Teng. Bagaimana bisa ada hal yang baik di dunia ini? Keluarga Teng harus dihancurkan. Memikirkan hal ini, Wang Chen dengan dingin mendengus. Lalu, dia berhenti dan menyipitkan matanya. Aku tidak ingin mencari tahu tentang aliansi pembunuhan surga. Kalian juga tidak mau, kan? Nada suara Wang Chen menjadi suram. Merasa. Mendengar perkataan Wang Chen, ekspresi para tetua Gunung Sainte tiba-tiba berubah. Aliansi pembunuhan surga. Bagaimana mungkin Gunung Sainte dan yang lainnya tidak mengetahui apa maksudnya ketika Wang Chen menyebut nama ini saat ini? Jika Wang Chen benar-benar menyelesaikan masalah ini, Gunung Sainte akan sekali lagi kehilangan muka di depan dunia, bukan? Mendengar perkataan Wang Chen, Gunung Sainte dan yang lainnya langsung terdiam. Bagus, Wang Chen, bagus sekali. Tetua Gunung Sainte tertawa karena marah dan berkata dengan dingin. Karena mereka sudah benar-benar berselisih, dia membuang sikap sebelumnya. Sepertinya Wang Chen tidak akan terpengaruh oleh paksaan atau bujukan. Kita lihat saja. Kapan Gunung Sainte pernah diancam oleh seseorang? Wang Chen ingin mengancam Gunung Sainte sekarang. Bagaimana mereka bisa menerima hal ini? Kami akan melaporkan masalah ini kepada pelindung. Orang tua itu menarik nafas dalam-dalam dan mendengus lagi. Lakukan apa yang kamu mau. Wang Chen mencibir. Pelindung. Apakah dia ingin menggunakan pelindung untuk menekanku? Keluarga Wang tidak pernah takut dengan Gunung Sainte. Apa yang bisa dilakukan Gunung Sainte terhadap keluarga Wang? Sampai jumpa lagi. Sikap keras Wang Chen tidak bisa diubah. Melihat ini, sesepuh Gunung Sainte berkata dengan dingin. Pergi. Kemudian, dia melihat orang-orang di sekitarnya dan berteriak. Saat suaranya memudar, sosok tetua Gunung Suci melintas saat dia terbang ke kejauhan. Karena sikap keluarga Wang tidak dapat diubah, mengapa mereka harus tetap di sini dan mempermalukan diri mereka sendiri. Tentu saja, pelindung akan menangani masalah ini. Keluarga Wang menolak bersulang hanya karena terpaksa meminum minumannya. Kita lihat saja. Mencari kematian. Melihat orang-orang ini pergi, mata Wang Yan bersinar dengan cahaya dingin. Jika bukan karena Wang Chen, Wang Yan tidak akan berbicara omong kosong dengan orang-orang ini. Meskipun dia juga salah satu anak buah Gunung Sainte di masa lalu. Namun, Wang Yan sudah mundur dari Gunung Sainte. Selama bertahun-tahun, tindakan Gunung Sainte sedikit mengecewakan Wang Yan. Di mata Wang Yan, orang-orang tua ini sedang mendekati kematian. Itu benar. Bos, kenapa kita tidak hancurkan saja mereka? Mendengar kata-kata Wang Yan, mata si eksentrik berkilat, dan dia bertanya dengan tatapan muram. Orang-orang ini jelas membenci keluarga Wang. Jika mereka tidak menghancurkan orang-orang ini hari ini, mereka akan membawa kerugian besar bagi keluarga Wang di masa depan. Apalagi mereka sudah terlanjur terjatuh. Tidak perlu bersikap sopan kepada mereka. Berdasarkan karakter eksentrik, yang terbaik adalah menghancurkan orang-orang ini. Yang pertama menyerang adalah yang terkuat, dan yang terakhir menyerang akan menderita. Orang eksentrik memahami prinsip ini. Hai. Mendengar perkataan si eksentrik, banyak orang yang hadir tersentak. Kita harus tahu bahwa si eksentrik tidak menyembunyikan kata-katanya sama sekali. Berapa banyak orang dalam radius ratusan meter, bahkan ribuan meter, yang tidak mendengarnya. Orang-orang dari empat keluarga besar mendengarnya, dan pembangkit tenaga listrik dari semua pihak mendengarnya. Bahkan mereka yang menyaksikan pertempuran pun mendengarnya. Eksentrik ini begitu mendominasi dan kejam. Dia sebenarnya ingin menghancurkan leluhur Gunung Sainte. Hal ini membuat hati orang-orang berdebar-debar. Orang gila. Keluarga Wang penuh dengan orang gila. Orang-orang ini adalah sekelompok orang gila yang tidak takut pada apapun. Jika mereka membunuh penduduk Gunung Sainte, mereka akan membalikkan keadaan, bukan? Melihat eksentrik, menatap Wang Chen, mata semua orang menjadi rumit dan aneh. Mereka sangat khawatir Wang Chen akan mendengarkan kata-kata eksentrik. Hal gila apa yang akan terjadi jika dua orang gila berkumpul? Mereka hanya badut. Abaikan mereka. Untungnya, semua orang lega karena Wang Chen tidak mendengarkan nasihat eksentrik kali ini. Melihat Gunung Sainte dan yang lainnya pergi, Wang Chen menyipitkan matanya. Sekelompok badut. Mengapa membunuh mereka? Saat ini, keluarga Wang masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Jika keluarga Teng tidak hancur, mengapa mereka harus membuat marah Gunung Sainte? Adapun orang-orang ini, Wang Chen tahu apa yang dikhawatirkan oleh si eksentrik. Tapi jadi apa? Gunung Sainte tidak akan berani berselisih dengan kita. Wang Chen bergumam. Ini adalah penilaiannya. Jika Gunung Sainte saat ini jatuh ke tangan keluarga Wang, mereka mungkin akan menghadapi kesulitan yang lebih besar. Setidaknya, apakah keempat keluarga besar akan setuju? Bahkan keluarga dengan konstitusi khusus pun akan setuju. Bagaimana dengan empat tanah suci? Mount Sainte harus khawatir dengan tekanan yang ditimbulkan oleh orang-orang ini. Bertengkar dengan keluarga Wang pastinya tidak akan menguntungkan Gunung Sainte sama sekali. Faktanya, hal itu hanya akan mengundang banyak masalah. Selama wali itu pintar, dia akan tetap diam. Dia hanya bisa diam. Selain itu, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Iya, Gunung Sainte tidak akan berani berselisih dengan kita untuk saat ini. Mendengar kata-kata Wang Chen, Patriar keluarga Bai, yang berada di samping Wang Chen, berkata, Namun nak, kamu tetap harus berhati-hati. Bagaimanapun, ini adalah Gunung Sainte. Kekuatannya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan keluarga Wang. Meski kita bisa menahan Gunung Sainte, tapi saya khawatir mereka akan melakukan sesuatu secara diam-diam. Patriar keluarga Zhu sedikit mengernyit saat dia mengingatkan Wang Chen. Terima kasih atas nasihatmu, senior. Mendengar kata-kata Patriar keluarga Zhu, Wang Chen tersenyum. Kemudian, dia menarik nafas dalam-dalam dan melihat ke arah Yang Sa dan orang lain di sampingnya. Apakah statistiknya sudah keluar? Setelah pertempuran berakhir, keluarga Wang dan keluarga besar lainnya mulai segera membersihkan medan perang. Melihat reruntuhan kota perang, Wang Chen bertanya dengan lembut. Setelah pertempuran, ada beberapa hal yang harus diketahui. Sudah hampir waktunya, keluarga Zhan tidak punya harapan. Namun, dalam kekacauan tadi, beberapa orang masih berhasil melarikan diri. Dan, keluarga Zhan tampaknya telah bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Mendengar kata-kata Wang Chen, Yang Sa mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam. Statistiknya tidak sebaik yang diharapkan. Hati Yang Sa sedikit khawatir. Bagaimana situasinya? Wang Chen bertanya dengan tidak tergesa-gesa. Dalam kekacauan itu, tidak banyak orang yang lolos. Namun, tampaknya, sebelum pertempuran dimulai, keluarga Zhan telah bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Di dalam keluarga mereka, beberapa generasi muda terbaik telah menghilang. Saya khawatir, mereka telah diusir dari keluarga, atau bahkan, ke medan perang. Para pengawal kegelapan tidak menemukan petunjuk apapun tentang mereka. Yang Sa side slowly. Inilah yang dia khawatirkan. Apa, beberapa generasi muda terbaik telah pergi? Aku tidak menyangka keluarga Zhan punya rencana cadangan. Jika orang-orang ini tidak disingkirkan, saya khawatir akan ada masalah yang tak ada habisnya di masa depan. Mendengar kata-kata Yang Sa, kali ini Wang Yan mengerutkan kening. Black Robe dan yang lainnya juga tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pada diri mereka sendiri. Faktanya, bahkan anggota empat klan besar pun mengungkapkan sedikit kekhawatiran. Jika akarnya tidak dicabut saat Gulma ditebang, maka akarnya akan tumbuh kembali saat angin musim semi bertiup. Khususnya untuk pertempuran pemusnahan hari ini. Kebencian terhadap hidup dan mati, membiarkan segelintir generasi muda yang berpotensi besar melarikan diri, apa maksudnya. Semua orang tahu. Dan tujuan keluarga San, mereka juga tahu. Keluarga San telah bersiap menghadapi kemungkinan terburuk, meninggalkan landasan bagi mereka. Mereka berharap bisa kembali lagi di masa depan. Ini jelas bukan pemandangan yang ingin mereka lihat. Memikirkan hal ini, semua orang perlahan terdiam. 2.378 Ikan yang lolos dari jaring. Dalam suasana yang menyedihkan, Wang Chen menyipitkan matanya dan seringai muncul di sudut mulutnya. Keluarga San, dia tidak menyangka mereka mempunyai rencana seperti itu. Namun, Wang Chen tidak terlalu terkejut dengan hasil ini. Bukan hanya keluarga San, keluarga Teng dan keluarga Han mungkin juga sudah siap. Faktanya, klan dengan sedikit kekuatan yang akan disapu oleh keluarga Wang telah membuat persiapan seperti itu. Mereka pasti akan meninggalkan benih untuk keluarganya. Mereka tidak akan rela dihancurkan begitu saja. Bagi keluarga seperti keluarga San, tidak semudah membiarkan generasi muda memasuki medan perang. Beberapa dari mereka yang lebih menonjol secara alami memasuki medan perang untuk membalas dendam terhadap Wang Chen di masa depan. Adapun sisanya, mereka pasti akan meninggalkan beberapa yayasan di benua Tian Suan. Orang-orang ini bahkan tidak mau memasuki medan perang. Mereka akan tinggal di benua Tian Suan dan menunggu medan perang ditutup sebelum muncul kembali. Kekuatan mereka jelas bukan di alam bela diri ilahi. Namun, mereka pasti memiliki ahli top di alam kaisar bela diri. Orang-orang ini adalah harapan untuk membangun kembali keluarga di masa depan. Sebelum datang ke keluarga San, Wang Chen bahkan sudah memikirkan kemungkinan ini. Sekarang, semuanya sejalan dengan imajinasi Wang Chen. Wang Chen tidak peduli dengan kekhawatiran keluarga Zhu dan keluarga Ryu. Hanya beberapa ikan yang lolos dari jaring, apa yang perlu ditakutkan? Memikirkan hal ini, Wang Chen mencibir. Mereka tidak akan bisa menimbulkan banyak masalah. Lalu, mata Wang Chen berkilat dingin saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Nak, aku khawatir kita tidak bisa lengah. Mendengar kata-kata Wang Chen, tetua keluarga Zhu mengingatkannya. Bukannya kita tidak boleh lengah, tapi mereka tidak memiliki kualifikasi. Mendengar kata-kata patriar keluarga Zhu, Wang Chen menunjukkan kepercayaan diri yang besar saat ini. Ini adalah kepercayaannya pada siang kiankan dan keyakinannya sendiri. Di medan perang, Wang Chen percaya bahwa dia bisa mengalahkan orang-orang ini. Mereka ingin balas dendam, Wang Chen hanya akan membawa kehancuran bagi mereka. Wang Chen yakin dia akan mengecewakan orang-orang ini. Ada pun benua langit yang mendalam. Mungkin dialah yang paling khawatir di sini. Namun, Wang Chen tidak khawatir sama sekali. Karena siang kiankan belum pergi, dia akan tinggal. Siang kiankan adalah jaminan terbesar. Selama dia ada, keluarga Wang tidak akan pernah jatuh. Selama dia ada, orang-orang ini tidak akan bisa menimbulkan masalah. Wang Chen selalu percaya akan hal ini, dan dia tidak akan goyah sedikitpun. Jika siang kiankan bahkan tidak bisa menghadapi ini, bagaimana dia bisa memimpin keluarga Wang ke puncaknya saat ini? Faktanya, keluarga Wang mungkin sudah binasa. Wang Chen tidak mengkhawatirkan kekuatan dan kemampuan siang kiankan. Terlebih lagi, jika Wang Chen bisa memikirkan hal-hal ini, bagaimana mungkin siang kiankan tidak? Kemungkinan besar siang kiankan berencana untuk tinggal dan sudah lama mengantisipasi situasi seperti itu. Karena itu, dia sudah siap sepenuhnya. Ini juga merupakan alasan terbesar mengapa siang kiankan ingin tetap tinggal. Jika itu masalahnya, apa yang perlu dikhawatirkan oleh Wang Chen? Biarkan mereka melakukan apa yang mereka mau. Bersihkan medan perang. Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berkata kepada orang banyak. Lupakan saja. Nak, pikirkan lagi. Jangan gegabuh dan remehkan orang-orang itu. Melihat Wang Chen bertekad untuk melakukan segala sesuatunya sesuai keinginannya, Patriar keluarga Zhu membuka mulutnya dan tersenyum pahit. Wang Chen benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan anak ini. Apakah dia terlalu percaya diri atau terlalu buta? Namun, berdasarkan pemahaman mereka terhadap Wang Chen, sepertinya Wang Chen bukanlah orang yang buta dan sombong. Sepertinya Wang Chen sudah punya rencana. Mendengar hal ini, Patriar keluarga Zhu dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang dengan perasaan campur aduk. Hahaha, kepala keluarga Wang, jika itu masalahnya, kami tidak akan mengatakan apapun lagi. Masih ada urusan yang harus diselesaikan dalam keluarga. Keluarga Wu akan pergi duluan. Sedangkan untuk keluarga Tang, kami tidak bisa melakukan apapun untuk kepala keluarga Wang. Mohon maafkan kami, kepala keluarga Wang. Melihat medan perang akan dibersihkan, Patriar keluarga Wu memandang Wang Chen dan berkata, Sudah waktunya keluarga Wu pergi. Kali ini, mereka datang ke sini karena permintaan Tuan keluarga Wu. Kalau tidak, keluarga Wu tidak akan mau terlibat dalam badai seperti itu. Momo ngomong, Tuanku memintaku untuk menyapa kepala keluarga Wang. Dia mengatakan bahwa saat kita bertemu di medan perang di masa depan, dia pasti akan minum seratus cangkir minuman keras bersamamu. Memikirkan tentang Tuhan itu, Patriar keluarga Wu dengan cepat berkata, Tuanmu, dia. Mendengar kata-kata Patriar keluarga Wu, Wang Chen terkejut. Lalu, dia mengungkapkan ekspresi terkejut. Jika keluarga Wu ingin pergi, Wang Chen tentu saja tidak bisa berkata apa-apa. Dia sudah berhutang budi pada mereka. Apa lagi yang bisa dia lakukan? Namun, Wang Chen sangat terkejut dengan kata-kata terakhir Patriar klan Wu. Tuan keluarga Wu, orang macam apa itu? Dari nada suara Patriar keluarga Wu, sepertinya dia adalah eksistensi yang luar biasa. Dia bahkan mungkin merupakan eksistensi teratas di keluarga Wu. Apakah dia pernah berinteraksi dengan Tuhan ini? Sepertinya dia tidak melakukannya. Hubungan antara Wang Chen dan keluarga Wu tidak baik. Keluarga Wang dan keluarga Wu bahkan tidak banyak berinteraksi. Tapi, kali ini, keluarga Wu muncul membantunya, yang membuat Wang Chen merasa terkejut. Mungkinkah ada informasi tersembunyi? Mungkinkah tuan tua itu kuncinya? Memikirkan hal ini, alisnya langsung berkerut. Hahaha, aku tidak bisa mengatakan itu. Tuanku berkata bahwa dia dan kepala keluarga Wang adalah teman lama. Di masa depan, saya akan membiarkan Patriar keluarga Wang memahami segalanya. Menghadapi pertanyaan Wang Chen, Patriar keluarga Wu tertawa keras. Jelas, situasi ini sesuai ekspektasinya. Namun, sepertinya dia tidak berniat menceritakan semuanya pada Wang Chen. Patriar keluarga Wang, kami pergi dulu. Saat suaranya memudar, leluhur klan Wu menangkupkan tangannya ke arah He Wang Chen dan membawa anggota klan Wu pergi. Melihat anggota keluarga Wu pergi, alis Wang Chen berkerut dan dia terdiam. Tuan keluarga Wu, siapa itu? He he, Patriar keluarga Wang, tidak nyaman bagi keluarga Bai untuk berpartisipasi dalam urusan keluarga Teng. Saya khawatir kami tidak dapat membantu Anda. Mohon maafkan kami. Namun, ketika Wang Chen terdiam, Patriar keluarga Bai menghela nafas. Keluarga Bai memiliki hubungan dekat dengan keluarga Teng. Dalam ribuan tahun terakhir, keluarga Bai dan keluarga Teng telah banyak menikah. Hal ini menyulitkan keluarga Bai untuk mengambil tindakan melawan keluarga Teng. Jika Wang Chen bergerak, mereka bisa mengabaikannya. Namun, apakah mereka meminta bantuan? Itu benar-benar mustahil. Pada saat ini, keluarga Bai secara alami berencana untuk pergi. Tidak masalah. Terima kasih, keluarga Bai, atas bantuan Anda. Mendengar kata-kata Patriar keluarga Bai, Wang Chen kembali sadar dan buru-buru berkata. Wang Chen secara alami tahu tentang hubungan antara keluarga Bai dan keluarga Teng. Oleh karena itu, Wang Chen sudah menduga keluarga Bai akan pergi. Saat ini, kemunculan keluarga Bai dan keluarga Wu sebenarnya di luar dugaan Wang Chen. Untuk bisa menerima bantuan mereka, Wang Chen sudah sangat berterima kasih. Pada saat ini, bagaimana dia bisa mempersulit mereka? Memikirkan hal ini, wajah Wang Chen dipenuhi rasa terima kasih. Hahaha, Patriar keluarga Wang, kamu tidak perlu bersikap sopan. Kalau begitu, kita pergi dulu. Jika Anda punya waktu di masa depan, datanglah ke keluarga Bai untuk berkumpul. Ling Erku sering membicarakanmu. Kata Patriar keluarga Bai penuh arti. Bai Ling. Itu benar, pada saat ini, bukankah Ling Er yang disebutkan oleh Patriar keluarga Bai tentang Bai Ling? Mendengar nama ini, Wang Chen hanya bisa menghela nafas. Saat itu, Bai Ling telah banyak membantu Wang Chen. Selama masa tersulit Wang Chen, keluarga Bai juga yang membantunya dengan strategi Ok Kristal S. Kebaikan ini tidaklah kecil sama sekali. Di wilayah rahasia keluarga Bai, Wang Chen telah memperoleh banyak hal. Ngomong-ngomong, hubungan antara Wang Chen dan keluarga Bai tidaklah sederhana. Bai Ling itu adalah salah satu teman Wang Chen. Sayangnya, selama bertahun-tahun, dia tidak melihatnya. Dia bertanya-tanya bagaimana keadaan gadis dulu sekarang. Memikirkan hal ini, sudut mulut Wang Chen melengkung menjadi senyuman. Aku pasti akan pergi dan mengganggumu. Hahaha, bagus. Kalau begitu, kita akan menunggu kedatangan patriar keluarga Wang. Haha. Mendengar kata-kata Wang Chen, patriar keluarga Bai tertawa terbahak-bahak. Ayo pergi. Saat suaranya turun, patriar keluarga Bai membawa orang-orang keluarga Bai dan segera pergi. Setelah para ahli keluarga Wu, para ahli keluarga Bai meninggalkan medan perang. Dalam sekejap, pemandangan itu menjadi dingin dan suram. Melihat orang-orang ini pergi, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam. Keluarga Bai, keluarga Wu. Dengan kepergian mereka, kemampuan Wang Chen untuk menyerang keluarga Teng sangat berkurang. Tapi, jadi kenapa? Melihat orang-orang dari keluarga Zhu dan keluarga Ryu, Wang Chen tersenyum. Orang-orang ini tidak mau pergi. Wang Chen percaya akan hal ini. Hubungan antara keluarga Zhu dan keluarga Wang tidak perlu dijelaskan. Adapun keluarga Ryu. Tak perlu dikatakan lagi. Dengan bantuan kedua keluarga ini, selain kekuatan keluarga Wang saat ini, mereka dapat dengan mudah mengalahkan keluarga Teng. Terlebih lagi, ketika pertempuran dengan keluarga Teng terjadi, apakah hanya mereka saja? Tidak. Wang Chen yakin akan ada lebih banyak orang. Misalnya saja para ahli dari benua Suantian yang masih ada di sini. Di antara mereka, pasti ada beberapa yang akan mengikuti. Misalnya musuh keluarga Teng. Orang-orang ini juga kuat. Sama seperti hari ini, ketika mereka menghancurkan keluarga Shan, banyak musuh keluarga Shan yang muncul. Orang-orang ini tidak bisa dianggap remeh. Apakah dia masih memiliki harapan pada keluarga Teng? Melihat ke langit di kejauhan, Wang Chen sedikit menyipitkan matanya. Keluarga Teng, aku datang. Cahaya dingin muncul di mata Wang Chen saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Kehancuran keluarga Teng sudah dekat. Kali ini, Wang Chen tidak akan memberi mereka kesempatan. Kali ini, dia akan memastikan keluarga Teng akan jatuh ke dalam kutukan abadi. Bahkan jika Gunung Sainte menghentikannya, lalu bagaimana? Jika Tuhan menghentikannya, dia akan membunuh Tuhan. Jika Buddha menghentikannya, dia akan menghancurkan Buddha. Seperti yang dikatakan Wang Chen. Ini adalah jalan yang tidak dapat dihentikan oleh siapapun. Siapapun yang menghalangi jalannya akan dibunuh tanpa ampun oleh Wang Chen. Saat fajar, pada saat ini, keinginan Wang Chen tidak bisa dihancurkan. Saat fajar, langit di atas keluarga Teng diselimuti oleh angin, hujan, dan awan gelap yang tiada henti. 2379. Ketika matahari menyinari seluruh benua Tian Suan, seluruh benua terguncang. Keluarga Zan dimusnahkan. Berita ini seperti sambaran petir, meledak di benua Tian Suan. Selama bertahun-tahun, ada berita besar. Bahkan hancurnya penghalang antara tiga alam tidak begitu mengejutkan seperti berita hari ini. Keluarga macam apa keluarga Zan itu? Salah satu dari enam keluarga garis keturunan besar di benua Tian Suan. Ini adalah keluarga bangsawan sejati. Selama ribuan tahun, keluarga Zan telah memberi orang perasaan bahwa mereka berada jauh di atas dan tidak dapat dilampaui. Mereka seperti gunung, terletak secara horizontal di antara langit dan bumi. Mereka adalah raksasa langit dan bumi. Keluarga ini memiliki banyak praktisi yang kuat dan sangat berkuasa. Siapa yang mengira suatu hari nanti keluarga seperti itu akan musnah? Garis keturunan palsu, tidak tahu berterima kasih, kehancuran keluarga. Satu demi satu berita menyebabkan semua orang di benua Tian Suan tidak bisa tetap tenang. Orang-orang mendidih dan gempar. Seluruh benua Tian Suan terguncang. Astaga, keluarga Zan dimusnahkan. Wang Chen, benar-benar kejam. Tidak disangka dia benar-benar bisa memusnahkan keluarga Zan. Sayang sekali, keluarga besar yang telah berdiri di tanah ini selama ribuan tahun, menjadi abu dalam satu malam. Dengan cara yang begitu kuat, berita tentang kehancuran keluarga Zan menyebar ke seluruh benua Tian Suan. Kabar ini bagaikan angin kencang yang membuat hati semua orang tak bisa tenang. Menghadapi kehancuran keluarga Zan, orang-orang di benua Tian Suan menjadi gempar. Terutama mengenai kekuatan keluarga Wang, semua orang bahkan lebih terkejut. Untuk memusnahkan keluarga Zan dalam satu malam, seberapa mengerikankah keluarga Wang. Namun, keluarga Zan pantas untuk dimusnahkan. Ya, ku dengar mereka berasal dari garis keturunan palsu. Dan Wang Chen adalah pewaris sejati keluarga Zan. Ribuan tahun yang lalu, garis keturunan palsu tidak tahu berterima kasih dan menghancurkan keluarga Zan, menggantikan mereka. Tidak disangka mereka benar-benar meninggalkan jejak garis keturunan mereka. Sekarang, ini telah menjadi bencana besar. Keluarga Zan lalai. Memikirkan situasi keluarga Zan, semua orang hanya bisa menghela nafas. Siapa sangka keluarga Zan yang seolah menjadi pusat perhatian selama ribuan tahun ternyata punya sisi tersembunyi seperti itu. Garis keturunan palsu. Tidak berterima kasih. Berita ini telah dikonfirmasi, dan kejutan yang ditimbulkannya sangat besar. Lebih penting lagi, Wang Chen. Siapa sangka dia akan memiliki identitas seperti itu. Warisan dewa sejati, garis keturunan sebenarnya dari keluarga Zan. Memikirkan hal ini, semua orang merasa lebih emosional. Hidup tidak dapat diprediksi. Setelah kehancuran keluarga Zan, berita mengejutkan lainnya adalah hubungan antara keluarga Wang dan Gunung Sainte. Segala sesuatu yang terjadi di medan perang secara alami menyebar ke seluruh benua langit yang mendalam dengan sangat cepat. Keluarga Wang benar-benar berselisih dengan Gunung Sainte. Hal ini membuat banyak orang menghela nafas. Kedua raksasa itu telah berpura-pura ramah, yang membuat orang khawatir. Saya khawatir jika keluarga Wang benar-benar bermusuhan dengan Gunung Sainte, benua langit yang mendalam tidak akan memiliki hari yang damai. Gunung Sainte menjadi sedikit bias kali ini. Ya, ketika keluarga Zan dan keluarga Teng menyerang keluarga Wang, saya tidak melihat Gunung Sainte menghentikan mereka. Bukan hanya itu. Tahukah kamu bahwa beberapa hari yang lalu, keluarga Teng, keluarga Zan, dan serikat pembunuh surga bergandengan tangan dan mencoba menghancurkan keluarga Wang. Hal seperti itu terjadi. Keluarga Teng dan keluarga Zan memang pantas mati. Itu benar. Keluarga Teng dan keluarga Zan sebenarnya berkolusi dengan alam iblis, berkomplot melawan keluarga Wang, dan ingin menghancurkan warisan dewa sejati. Berengsek. Gunung Sainte pasti tahu tentang ini. Dia hanya tidak peduli. Semua orang tahu niat Gunung Sainte. Apakah kamu ingat apa yang terjadi dengan si Rache setahun yang lalu? Bagaimana kita bisa lupa? Bukankah Gunung Sainte mengizinkan ras laut menyerang keluarga Wang? Gunung Sainte ini telah berubah. Memikirkan tentang Gunung Sainte, seluruh benua langit yang mendalam dipenuhi dengan emosi. Banyak orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas saat ini. Gunung Sainte bukan lagi Gunung Sainte di masa lalu. Sejak saat itu, kepercayaan masyarakat terhadap Gunung Sainte anjok. Sebaliknya, keluarga Wang menjadi pusat perhatian. Kembalinya warisan Tuhan yang benar, kembalinya kemuliaan Tuhan yang benar, membuat darah banyak orang mendidih. Keluarga Teng, saya ingin tahu apa yang akan mereka lakukan. Kemudian, lebih banyak orang memikirkan keluarga Teng. Keluarga Wang menghancurkan keluarga San, langkah mereka selanjutnya pasti menghancurkan keluarga Teng. Kebencian antara keluarga Teng dan keluarga Wang tidak dapat diselesaikan. Ini adalah pertarungan hidup dan mati. Apa yang akan terjadi dalam pertempuran ini? Dengan pemikiran ini, banyak orang mengalihkan perhatian mereka ke keluarga Teng. Pada saat ini, sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya menatap keluarga Teng. Benua langit yang mendalam terguncang oleh kehancuran keluarga San. Di tengah keributan ini, banyak juga orang yang merasa cemas dan gelisah. Misalnya saja keluarga yang memiliki hubungan baik dengan keluarga Teng dan San. Misalnya, keluarga yang pernah menyerang keluarga Wang dan belum dimusnahkan. Bagi mereka, hari kiamat akan datang. Kematian tanpa akhir menghampiri mereka, membuat mereka sulit bernapas. Di antara mereka, keluarga yang berafiliasi dengan keluarga San tidak diragukan lagi adalah yang paling takut. Jika keluarga San hancur, berapa lama mereka bisa bertahan? Beberapa orang mulai bersiap untuk melarikan diri. Wajah beberapa orang pucat. Di antara keluarga-keluarga ini, keluarga Teng tidak diragukan lagi adalah yang paling menderita. Keluarga San hancur dan kepala keluarga Teng jatuh. Hal ini membuat semua orang di keluarga Teng merasa seperti langit akan runtuh. Pagi-pagi sekali, suasana di keluarga Teng sangat berat. Kepala keluarga, bagaimana dia bisa mati? Tidak, aku tidak percaya. Bagaimana kepala keluarga bisa mati? Dan para leluhur serta tetua itu. Gelombang tangisan datang dari keluarga Teng, menyelimuti keluarga ini dengan lapisan kabut mematikan. Saat ini, beberapa anggota inti keluarga Teng berkumpul di aula. Nenek moyang keluarga Teng, yang memimpin kelompok itu, memiliki ekspresi yang sangat buruk di wajahnya. Di bawahnya ada tujuh atau delapan orang tua, pelindung, leluhur, dan anggota inti keluarga Teng. Orang-orang ini adalah anggota inti terakhir keluarga Teng. Beberapa hari yang lalu, Wang Chen kembali. Dalam pertempuran di luar kota kerajaan, keluarga Teng menderita kerugian besar. Kemarin, dalam pertempuran melawan keluarga Teng, keluarga Teng menderita kerugian besar. Keluarga Teng sangat menyadari hal ini. Oleh karena itu, ketika pasukan keluarga Wang menyerang keluarga Teng, keluarga Teng mengirimkan sejumlah besar penggarap kuat untuk mendukung keluarga Teng. Menurut mereka, dengan aliansi kedua keluarga dan terbentuknya keluarga Teng, akan sangat sulit bagi keluarga Wang untuk menghancurkan keluarga Teng. Selama keluarga Teng tidak hancur, api perang tidak akan mencapai keluarga Teng. Justru karena mereka memahami hal ini, keluarga Teng berusaha sekuat tenaga dalam masalah ini. Mereka bahkan mengirimkan semua orang yang mereka bisa untuk mendukung keluarga Teng. Sayangnya, mereka tidak menyangka akan seperti ini hasilnya. Keluarga Teng hancur, semua kultifator kuat yang dikirim oleh keluarga Teng meninggal. Bahkan master klan mereka dibunuh oleh Wang Chen dalam pertempuran ini. Berita ini bagaikan sambaran petir bagi keluarga Teng. Saat fajar, keluarga Teng mengalami kekacauan. Krisis besar menimpa mereka, menyebabkan keluarga Teng merasa tercekik. Di aula besar, para penggarap kuat yang tersisa mengerutkan kening, wajah mereka penuh kekhawatiran. Leluhur, apa yang harus kita lakukan sekarang? Sang Patriark sudah mati. Leluhur Teng Li juga meninggal beberapa waktu lalu. Wang Chen dan yang lainnya pasti sedang menuju keluarga Teng. Saya takut. Di tengah suasana suram, seorang lelaki tua yang duduk di bawah memandang leluhur dengan cemas dan bertanya. Saat ini, di dalam keluarga, hanya leluhur inilah yang bisa mengurus semuanya. Teng King Yi, dia adalah leluhur terkuat di keluarga Teng. Mendengar kata-kata lelaki tua itu, semua orang menoleh untuk melihat Teng King Yi. Bagaimana dia memimpin keluarga Teng menghadapi krisis ini? Keluarga Zan hancur. Warisan ribuan tahun telah berakhir. Mungkinkah keluarga Teng akan mengikuti jejak keluarga Zan? Bagaimana keluarga Teng bisa menerima ini? Mereka harus melawan dan melakukan tindakan balasan. Mereka tidak dapat dihancurkan. Apa yang dikatakan Gunung Sainte? Merasakan tatapan semua orang, Teng King Yi menghela nafas dan bertanya. Hanya dalam satu malam, Teng King Yi sepertinya telah berusia 10 tahun. Teng King Yi telah mengalami terlalu banyak pengalaman untuk bertahan hidup sejak abad pertengahan. Dia telah melihat kekacauan abad pertengahan dan kejayaan keluarga Teng. Ia telah melihat kemerosotan keluarga Teng dan juga pernah mengalami malapetaka ini. Sekarang, keluarga Teng berada pada momen hidup dan mati. Tidak ada yang tahu tekanan di hati Teng King Yi. Dia panik. Namun, Teng King Yi tahu bahwa dia tidak bisa panik saat ini. Mata seluruh keluarga Teng tertuju padanya. Tidak diketahui berapa banyak orang di dunia yang memperhatikannya. Keluarga Teng masih membutuhkannya untuk bertarung. Jika dia panik saat ini, keluarga Teng akan benar-benar tamat. Harapan apapun tidak akan ada lagi. Memikirkan hal ini, Teng King Yi mencoba menenangkan dirinya. Dia berusaha menanggung semua ini. Tidak ada kabar dari Gunung Sainte. Mendengar kata-kata Teng King Yi, lelaki tua dari keluarga Teng yang menanyakan pertanyaan tadi memasang ekspresi pahit di wajahnya. Gunung Sainte. Saat fajar, keluarga Teng telah menggunakan cara khusus untuk meminta bantuan dari Gunung Sainte. Namun, Gunung Sainte tidak merespon sama sekali. Apa maksudnya ini? Mereka semua sangat menyadari hal ini. Kali ini, Gunung Sainte benar-benar menyerap pada keluarga Teng. Gunung Sainte, sepertinya kita tidak bisa mengandalkannya lagi. Gunung Sainte hanya bisa menyaksikan keluarga San dihancurkan. Keluarga Teng, aku takut. Sikap Wang Chen keras. Sekarang, dengan identitas warisan dewa sejati, Gunung Sainte tidak bisa berbuat apa-apa. Semua orang menghela nafas ketika mendengar kata-kata lelaki tua itu. Situasinya sulit diubah. Saat ini, Gunung Sainte sedang memikirkan bagaimana melindungi dirinya sendiri dan bagaimana memperbaiki hubungan dengan keluarga Wang. Meminta Gunung Sainte menghentikan Wang Chen. Itu hanya mimpi belaka. Memikirkan hal ini, hati anggota keluarga Teng tenggelam ke dasar. Harapan terakhir mereka sepertinya telah lenyap saat ini. Di lautan luas, tidak ada yang bisa mereka andalkan. Di kejauhan terlihat awan petir dan ombak. Apa yang harus dilakukan keluarga Teng? Ribuan tahun. Pada hari ini, keluarga Teng terdiam. Pada hari ini, mereka akhirnya merasakan teror badai. 2380. Gunung Sainte. Berengsek. Mendengar desahan semua orang, alis Teng King Yi berkerut. Sepertinya Gunung Sainte benar-benar tidak bisa diandalkan. Memikirkan tentang Gunung Sainte, Teng King Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Kelompok orang munafik ini, siapa yang tidak tahu bahwa mereka ingin menghancurkan keluarga Wang. Sekarang, mereka ingin memperbaiki hubungan mereka dengan keluarga Wang. Bagaimana Teng King Yi tidak marah pada orang seperti itu? Leluhur, tanpa bantuan Gunung Sainte, aku khawatir kita. Melihat Teng King Yi yang murung, lelaki tua yang berbicara pertama kali berkata dengan hati-hati. Tanpa bantuan Gunung Sainte, keluarga Teng benar-benar dalam bahaya. Apa yang harus mereka lakukan? Dia memandang Teng King Yi, menunggu keputusannya. Sekarang, bukan hanya keluarga Wang yang menyerang. Jika itu adalah keluarga Wang, betapapun lemahnya keluarga Teng kita, kita tidak akan hancur. Namun, keluarga Zu dan keluarga Ryu terkutuk itu berdiri di sisi keluarga Wang. Ada juga sekelompok orang yang memanfaatkan kekacauan ini untuk merampok kita. Itu benar. Jika itu adalah keluarga Wang, tentu kami tidak akan takut. Namun, keluarga Zu dan keluarga Ryu adalah. Berbicara tentang keluarga Zu dan keluarga Ryu, semua orang dari keluarga Teng mengatupkan gigi karena marah. Itu adalah dua keluarga terkutuk ini. Saat itu, ketika keluarga Teng ingin menghancurkan keluarga Wang, kedua keluarga ini mempersulit mereka. Jika bukan karena mereka, bagaimana keluarga Wang bisa bertahan hingga hari ini? Jika bukan karena mereka, bagaimana mungkin Wang Chen masih hidup? Sekarang, mereka ingin membantu Wang Chen menghancurkan keluarga Ryu. Memikirkan hal ini, semua orang dari keluarga Teng mengatupkan gigi. Keluarga Zu dan keluarga Ryu. Berengsek. Mendengar kata-kata semua orang, Teng Kingi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk lagi. Inilah yang paling dia khawatirkan. Namun, sekarang, dia ingin keluarga Zu dan keluarga Ryu berhenti. Ini jelas mustahil. Klan Wu itu memiliki hubungan yang cukup baik dengan kita. Aku ingin tahu apakah mereka bisa. Dalam suasana yang menyedihkan, seorang pria parubaya sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata dengan hati-hati. Mustahil. Namun, sebelum pria parubaya itu menyelesaikan kata-katanya, terdengar dengusan dingin. Dengusan dingin ini menyela perkataan pria parubaya itu. Orang yang mendengus dingin itu tidak lain adalah Teng Kingi. Berbicara tentang klan Wu, kulit Teng Kingi berubah jelek. Klan Wu, apakah mereka masih akan mengingat hubungannya dengan keluarga Teng? Huff. Kemarin, jika bukan karena mereka, keluarga Zan tidak akan hancur dengan mudah. Teng Kingi berkata dengan dingin. Keluarga Wu telah membantu keluarga Wang menghancurkan keluarga Zan. Apakah mereka masih akan membantu keluarga Teng membujuk keluarga Wang? Ini hanyalah mimpi bodoh. Jika keluarga Wu masih peduli dengan keluarga Teng, mereka tidak akan membantu keluarga Wang menghancurkan keluarga Zan kemarin. Saat ini, fakta bahwa klan Wu tidak menyerang klan Teng secara langsung sudah merupakan hasil terbaik. Andalkan mereka untuk membantu keluarga Teng. Jika ini bukan lelucon terbesar di dunia, lalu apa? Kami hanya bisa mengandalkan diri kami sendiri. Setelah mengutuk dengan marah, Teng Kingi menghela nafas dan berkata dengan wajah jelek. Kemudian, dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, kumpulkan semua kekuatan yang bisa dikumpulkan. Datanglah ke keluarga Teng secepat mungkin. Minta mereka untuk mendukung keluarga Han sepenuhnya. Jika keluarga Teng hancur, keluarga Han akan menjadi yang berikutnya. Kata Teng Kingi dengan ekspresi muram. Mereka tidak bisa mengandalkan orang lain. Saat ini, keluarga Teng hanya bisa mengandalkan diri mereka sendiri. Keluarga bawahan masih memiliki kekuatan yang cukup besar. Jika orang-orang ini datang, mereka mungkin bisa menolak untuk sementara waktu. Juga, ada keluarga Han. Sebagai keluarga fisik, kekuatan keluarga Han tentu saja tidak bisa diremehkan. Padahal keluarga Teng sangat tidak puas dengan pengkhianatan Han Yuksuan dan Han Tianyi yang dilakukan keluarga Han. Namun, ini bukan waktunya untuk menyelidikinya. Saat ini, mereka membutuhkan kekuatan keluarga Han. Jika keluarga Han bergerak, mereka mungkin bisa menahan serangan keluarga Wang. Selain daripada itu, memikirkan hal ini, Teng Qingyi memandang semua orang yang hadir dan berkata, apa yang saya minta Anda lakukan. Mengatakan ini, Teng Qingyi merendahkan suaranya. Semuanya telah dipilih dan dikirim kemarin. Mendengar kata-kata Teng Qingyi, pria parubaya itu dengan cepat berkata. Kemudian, dia menambahkan, kali ini, keluarga Teng telah memilih total 30 orang dan menyebarkan mereka ke seluruh benua Suantian. Selain itu, kami telah memilih selusin orang dan mereka sudah memasuki medan perang tadi malam. Jika keluarga Teng benar-benar hancur, mereka akan menjadi harapan mereka. Ekspresi pria parubaya itu serius. Ini sudah menjadi pilihan terakhir. Ini juga merupakan harapan terakhir keluarga Teng. Beberapa hari yang lalu, keluarga Teng merasakan badai datang, sehingga mereka mulai bersiap menghadapi masalah tersebut. Sekarang, semuanya sudah selesai. Hancur. Mereka pasti tidak akan membiarkan keluarga Teng dihancurkan. Orang-orang yang terpilih adalah para elit keluarga dan merupakan harapan masa depan keluarga Teng. Jika orang-orang ini tetap tinggal, keluarga Teng tidak akan hancur. Bagus. Segel kabar baik. Aku tidak ingin orang lain mengetahui hal ini. Mendengar kata-kata pria parubaya itu, Teng King Yi menghela nafas. Kemudian, matanya menjadi tajam saat dia dengan dingin memandang semua orang yang hadir dan mendengus. Orang-orang ini adalah harapan keluarga Teng dan tidak terjadi apa-apa pada mereka. Jika berita itu bocor, keluarga Wang pasti akan menemukan orang-orang ini dan membunuh mereka dengan cara apapun. Itu akan menjadi hari kiamat sesungguhnya bagi keluarga Teng. Tentu saja, yang terpenting adalah sekarang. Jika berita ini bocor, keluarga Teng yang sedang dalam keadaan kacau pasti akan hancur dalam sekejap. Hati masyarakat akan langsung kacau balau. Saat itu, keluarga Teng benar-benar tamat. Hal ini tidak boleh dibiarkan diketahui oleh anggota keluarga lainnya. Iya. Mendengar perkataan Teng King Yi, semua orang di keluarga Teng berkata dengan suara yang dalam. Mereka tahu pentingnya masalah ini. Selain mereka, hampir tidak ada orang lain yang mengetahui masalah ini. Bahkan di dalam keluarga, kerabat dari mereka yang terpilih hanya mengetahui bahwa mereka dipilih untuk bertahan dari serangan keluarga Wang. Mustahil bagi mereka untuk mengetahui bahwa orang-orang ini telah diusir. Keluarga Teng sudah penuh lubang dan tidak bisa menahan sedikitpun turbulensi. Di dunia luar, badai sedang berkecamuk. Di dalam keluarga, saat ini mereka harus menginjak es tipis. Oke, jadilah itu. Kalian semua, pergi dan bersiaplah. Kali ini, mari kita bertarung melawan keluarga Wang dan menumpahkan tetes darah terakhir untuk keluarga. Mendengar jawaban semua orang, Teng King Yi menganggupkan kepalanya dan melambaikan tangannya dengan lemah. Saat ini, dia kelelahan secara mental dan fisik. Mendengar kata-kata Teng King Yi, semua orang perlahan pergi. Keluarga Teng saya sudah ada selama jutaan tahun. Saya tidak menyangka hari ini juga akan berakhir. Benar, salah, di dunia ini, tidak ada benar atau salah. Pemenangnya adalah raja dan yang kalah adalah bandit. Keluarga Teng saya hanya gagal. Setelah semua orang pergi, hanya Teng King Yi yang tersisa. Dia melihat ke langit dikejauhan dan bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat ini, ekspresinya sangat rumit dan hatinya kacau. Apakah benar atau salah jika keluarga Teng memilih bermusuhan dengan Wang Chen? Teng King Yi tidak menyesalinya. Hanya bisa dikatakan bahwa pemenangnya adalah raja dan yang kalah adalah bandit. Sekarang keluarga Teng telah gagal, itu berarti pilihan mereka salah. Bagaimana jika keluarga Teng menang? Memikirkan hal ini, Teng King Yi menghela nafas pelan. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke Aula. Selama bertahun-tahun, Aula ini telah menyaksikan semua yang dilakukan keluarga Teng. Saat itu, kota Teng pernah dihancurkan oleh Wang Chen. Namun, keluarga itu kembali berdiri. Aula ini berdiri kembali. Tapi sekarang, Kali ini, mereka mungkin tidak akan punya kesempatan, bukan? Memikirkan hal ini, Teng King Yi menyipitkan matanya. Wang Chen, aku akan menunggu kedatanganmu. Cahaya dingin muncul di mata Teng King Yi saat dia bergumam dengan dingin. Begitu dia selesai berbicara, tubuhnya seringan pohon pinus, dan matanya menjadi tajam. Perang akan datang dan badai akan datang. Namun, dia tidak mau pergi. Selama dia berada di keluarga ini, dia tidak akan membiarkan Wang Chen berhasil. Dia akan menumpahkan tetes darah terakhirnya untuk keluarga ini. Keluarga Wang, aku tidak menyangka mereka begitu kuat. Saat keluarga Teng berduka, di sisi lain keluarga Han juga diselimuti awan gelap. Perasaan bahaya semakin kuat, membuat keluarga Han sulit bernapas. Di mana Han Yuksuan dan Han Tianyi? Pemimpin keluarga Han memandang semua orang di aula dan bertanya. Keluarga Zan telah tamat. Ini membuat keluarga Han semakin ketakutan. Keluarga macam apa keluarga Zan itu? Dibandingkan dengan keluarga Han, keluarga Zan tidak hanya sedikit lebih kuat. Dan justru klan seperti itulah yang dihancurkan dalam semalam. Bagaimana mungkin keluarga Han tidak takut? Dalam pertempuran tadi malam, keluarga Han telah kehilangan dua orang tua dan satu orang tua. Hal ini membuat keluarga Han terdiam. Sebelum mereka bersedih, semua orang mulai khawatir. Ini hanya awal. Setelah keluarga Zan hancur, keluarga Teng akan menjadi yang berikutnya. Wang Chen dan yang lainnya sudah menuju kota Teng. Jika keluarga Teng hancur, apakah keluarga Han akan bertahan lama? Han Yuksuan dan Han Tianyi adalah kuncinya. Mereka telah mencari selama beberapa hari. Hampir semua orang di keluarga Han telah dimobilisasi. Tapi sekarang, di mana petunjuknya? Memikirkan hal ini, tetua keluarga Han memasang ekspresi serius. Tidak, seolah-olah mereka menghilang. Saya takut. Setelah mendengar kata-kata patriark, anggota inti keluarga Han yang duduk di kursi bawah tampak getir. Siapa yang tidak tahu bahwa Han Tianyi dan Han Yuksuan adalah kuncinya? Dengan hubungan Han Yuksuan dan Wang Chen, sudah cukup bagi mereka untuk mengatakan sesuatu. Kelangsungan hidup keluarga Han bergantung pada Han Yuksuan. Sayangnya, Han Yuksuan sudah tidak ada lagi. Setelah pertempuran di luar kota kekaisaran, Han Yuksuan dan Han Tianyi menghilang. Setelah itu, seseorang melihatnya. Namun, setelah itu keduanya tidak pernah muncul lagi. Keluarga Han telah menghabiskan seluruh kekuatan mereka dan menggunakan token kehidupan mereka untuk menemukan tempat terakhir Han Yuksuan dan Han Tianyi muncul. Hasilnya tidak optimis. Jika tidak ada kecelakaan, keduanya mungkin telah meninggalkan benua langit yang mendalam. Kemungkinan besar mereka telah memasuki medan perang tanpa batas. Jika itu masalahnya, harapan keluarga Han hancur total. Memikirkan hal ini, semua orang terdiam. Leluhur tua, apa yang harus kita lakukan? Mendengar kabar ini, suara seseorang mulai bergetar. Han Yuksuan. Saat ini, mereka bahkan menyesalinya. Mengapa mereka tidak mempertahankan Han Yuksuan? Kalau tidak, mengapa keluarga Han berada dalam situasi sulit seperti ini? Satu keputusan salah, dan kini besar kemungkinan seluruh keluarga mereka akan dikuburkan. Memikirkan hal ini, Aula menjadi sunyi senyap. Mendengar pertanyaan pria parubaya itu, semua orang memandang ke arah yang lebih tua. Sekarang, keputusan apa yang akan diambil oleh leluhur? Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.